dengan anak-anak kita gitu ya yang juga sekarang lagi PJJ juga gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Mulyadi Palesangi. Saya dari LPPM... Tunggu! Oke, jadi hari ini saya akan, kita akan berseminar gitu ya. Kita menyebutnya Zoominar. Jadi nanti narasumbernya jadinya narasumber gitu. Oke, mungkin saya sambil cerita sedikit, bersahaja itu apa sih gitu ya. Saya mungkin sambil share screen. Oke, tadi saya lihat pendaftarnya juga cukup beragam. Saya lihat paling jauh dari, ada yang dari Maluku gitu ya. Selamat malam gitu ya. Mungkin di sana lebih cepat sejam gitu ya. Dan kita kurang lebih akan satu setengah jam. Jadi sampai jam sembilan malam gitu ya. Oke. Iya, mungkin saya cerita sedikit kenapa kami memilih namanya itu bersahaja. Jadi awalnya itu kami di pengabdian masyarakat itu banyak sekali kegiatan yang terkait dengan pendampingan ke desa gitu. Nah, pada saat pandemi ini itu banyak sekali aktivitas kami itu tidak bisa berjalan gitu ya. Karena kami harus menyesuaikan. Nah, kemudian kami terpikir bagaimana caranya kami bisa tetap ada komunikasi dengan teman-teman kami yang ada di desa gitu. Jadi kami menyebutnya sahabat pejuang desa. Nah, jadi bersahaja ini sebenarnya dari akronim yang kita modifikasi sedikit gitu ya. Akronim dari bersama sahabat pejuang desa gitu. Nah, jadi harapan kami, kami bisa menghadirkan sahabat-sahabat pejuang desa itu untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi pejuang desa kami memberikan istilah gitu ya bahwa pejuang desa itu adalah sosok atau individu yang memilih, memilih, memperjuangkan desanya dengan cara-cara kreatif dan dengan pendekatan-pendekatan yang tidak biasa gitu. Nah, kami berharap dengan sharing gagasan seperti ini itu bisa menularkan cerita-cerita terbaik atau praktik-praktik terbaik dari desa gitu. Nah, untuk tema kita yang pertama itu tentang lokalitas desa, sumber kreatifitas kita. Jadi kami mengundang pebicara Mas Singgi Kartono, kemudian nanti akan moderatornya adalah Mas Yudo Kartono. Nah, sebelum kita mulai, saya mungkin kasih gambaran dulu alur kita hari ini atau sesi ini gitu ya. Saya ada tiga, yang pertama itu pembukaan, kemudian yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Kemudian yang kedua itu perbincangan, kemudian yang di akhir nanti ada penutup. Nah, untuk di pembukaan ini, ini yang sedang berjalan sekarang, kemudian nanti juga saya mungkin ada tata cara yang mungkin kita sepakati bersama gitu ya, bagaimana kita berzoominar gitu. Oke, terus di perbincangan, nanti itu dibagi dua bagian, ada paparan dan ada tanya-jawab. Nah, kalau tentang paparan atau tanya-jawab, sorry, kalau tentang tanya-jawab, mungkin Bapak-Ibu sebelumnya sudah sering ikut zoominar atau webinar gitu ya. Sebenarnya sama, jadi nanti ketika misalnya sesi talk show sedang berjalan, dan teman-teman punya pertanyaan nih, nah itu boleh silakan ngetik di icon Q&A gitu ya, question and answer itu. Jadi, kemudian kalau misalnya, oh saya lebih nyaman sih kayaknya langsung bertanya gitu, bertanya langsung ke narasumber. Nah, itu bisa menunggu nanti pada saat sesi tanya-jawab dibuka. Nah, nanti bisa menggunakan icon raise hand. Nah, karena keterbatasan waktu, biasanya kami tentunya akan memilih, jadi tidak semua mungkin pertanyaan nanti akan bisa kita bahas di sini. Di kolom Q&A nanti, kami akan memilih pertanyaan yang kira-kira bisa mewakili gitu ya, dari pertanyaan yang ada gitu. Kemudian sama untuk raise hand juga, itu juga akan memilih gitu. Oke. Terus, di penutup, Bapak-Ibu, kita memberikan e-sertifikat gitu ya nanti, tapi syaratnya harus mengisi evaluasi dulu. Jadi, sebenarnya evaluasi buat perbaikan kami gitu ya, dalam pelaksanaan webinar ini. Jadi, nanti untuk yang dapat sertifikat yang telah mengisi link evaluasi. Nanti akan diumumkan chatnya di kolom, nanti akan diumumkan linknya di kolom chat gitu ya. Kemudian seperti biasa, untuk menandai kebersamaan kita dan ini mungkin bagian dari sejarah juga, kita baru pertama kali di sesi seperti ini gitu ya. Dan mungkin baru berkenalan juga di sesi webinar ini, kita akan foto bersama gitu ya. Jadi, kalau yang sekarang sambil rebahan, belum nyalain kamera, itu nggak apa-apa. Tapi nanti pas foto bersama, kalau bisa dinyalain kameranya gitu ya, biar kita ada kenang-kenangan lah sama teman-teman semua. Oke. Nah, kita ada, kita menyebutnya itu kado dari desa gitu. Jadi, kado dari desa ini, nanti kami akan memilih lima pertanya, lima penanya gitu ya. Kami akan memilih lima penanya. Kemudian nanti dapat kado, kita menyebutnya itu kado. Nanti ini ada produk dari Mas Singgi, produk sebutnya Moncil, Montor Cilik gitu ya. Tapi brandnya suka gitu. Kenapa suka? Nanti Mas Singgi mungkin nanti bisa cerita. Tapi nanti teman-teman tidak mendapatkan seri lengkap gitu ya, karena buat pemicu aja sebenarnya. Jadi nanti tahu, oh ternyata produk Mas Singgi itu seperti apa gitu. Nanti masing-masing dari lima pertanyaan yang kami pilih itu, nanti pemenangnya masing-masing bisa memilih salah satu dari seri suka ini gitu. Jadi ada Tesla, kemudian ada Mini Cooper, ada VW Kombi, kemudian ada VW Kodok gitu ya. Jadi malam ini kita akan bagi-bagi mobil. Ini webinar paling seru nih ya, bagi-bagi mobil, tapi mobil Cilik. Dan yang kerennya, kata Mas Singgi, nanti akan saya tanda tangani. Wah, seru banget ya. Jadi teman-teman bisa mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan kira-kira yang memang punya kesempatan untuk dipilih gitu. Gitu kira-kira. Kalau saya mau pesen yang Karimun, yang Mas Adi. Oh yang Karimun. Rikonik katanya kalau punya masing gitu yang Karimun. Sip-sip. Boleh nanti. Oke, hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita, namanya Mas Yudo Hartono. Mungkin saya perkenalkan sedikit beliau. Beliau ini adalah kolega saya di Universitas Prastemulia. Saat ini sebagai dosen di Prodi Pariwisata. dan minat riset beliau di bidang perilaku konsumen dan experience design. Ini teman Mas Yudo ini teman saya, kalau misalnya biasanya kita kongdef atau pengabdian masyarakat yang ke desa itu lebih sering biasanya sama Mas Yudo ini gitu. Jadi teman-teman mungkin yang lihat posternya itu penikmat kopi senja di desa. Jadi sakral sih menurut saya itu ya. Karena bisa kebayang ya, senja aja itu pasti sudah sesuatu yang magis gitu ya. Terus ditambah kopi gitu. Dan diminum di desa gitu. Kopi senja gitu ya di desa. Ini mungkin agak relate ya sama beberapa kegiatan pengabdian Mas Yudo yang banyak mendampingi kegiatan-kegiatan pendampingan desa wisata gitu ya. Termasuk beberapa proyek yang di oleh British Council di Desa Nyambu di Bali. Kemudian beberapa tahun yang lalu ya setahun yang lalu ya kita juga pendampingan di homestay Tambu Jatra di Temanggung bareng masing-masing juga. Oke, untuk tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan kepada Mas Yudo untuk memandu diskusi. Silahkan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua nih banyak. Ada teman-teman dari akademisi juga, dari praktisi desa juga nih ya. Yang pada kumpul nih hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul bareng nih. Terima kasih Mas Adi untuk perkenalannya. Salam juga nih buat Mas Singgi sudah mau berkenan meluangkan waktunya. Ini tiba-tiba ada yang chat saya nih, katanya seru banget bajunya warna kuning banget. Mungkin kalau dilihat dari historinya mungkin Mas Singgi juga masih ingat ya. Ini saya kelihatin diketing. Ini baju yang saya beli di ICVR waktu itu untuk aktivitas yang revitalisasi desa ya. Artinya sengkuyung-sengkuyung nih gotong royong artinya. Jadi relate banget dengan visi-visinya Mas Singgi kalau bicara tentang desa kedepannya dan harus gotong royong ya. Dan juga yang ikonik yang ini ya yang saya pakai nih. Ini saya beli khusus di Pasar Papringan. Jadi nanti ini sangat ikonik. Kenapa? Karena yang paling keren itu sebenarnya bukan pas udah jadinya tapi sebenarnya adalah cerita dibalik kenapa helm sepeda model seperti ini bisa muncul dari otaknya Mas Singgi. Itu kayaknya nanti yang perlu kita bongkar ya. Kenapa sih hal-hal yang kayak gitu bisa muncul. dari seorang Mas Singgi. Nah saya mau sharing screen dulu kali ya Mas Adi untuk perkenalan aja sebentar. Tadi udah sempat diceritakan di awal kenapa sih ada diskusi-diskusi. Nah saya mau sharing sedikit tentang apa yang menjadi diskusi saya dengan teman-teman di LPPM ya. Nah ini ini kan helm sepeda nih versi Mas Singgi. Jadi nanti Mas Singgi akan topi ya topi mas ya. Topi. Nanti akan cerita kenapa sih seperti ini bisa muncul idenya. Nah saya pengen cerita sedikit aja sebagai pengantar teman-teman mungkin juga sebagian ada yang tahu ya ini salah satu Simon Sinek ini dia pernah mengeluarkan buku yang judulnya Start With Why. Jadi disitu ada apa namanya golden circle dia bilangnya. Ada why, how, dan what. Nah saya mau sharing sedikit sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang sering mengikuti webinarnya Mas Singgi Mas Singgi banyak menceritakan visinya tentang what sebenarnya. Tentang apa kalau saya sih ngeliatnya tuh artefaknya Mas Singgi tuh udah bertebaran lah di mana-mana. Kalau nggak percaya cek aja di Instagram-nya beliau. Jadi artinya kalau artefak itu sesuatu yang memang bisa kita lihat gitu ya bahkan bisa kita miliki juga gitu kita sentuh. Nah ini beberapa yang sebenarnya what-nya Mas Singgi yang saya capture sedikit aja walaupun sebenarnya banyak sekali ya. Nah ada Magno mungkin Radio Magno yang terkenal itu ya walaupun sebenarnya ternyata cerita tentang pemilihan nama Magno-nya juga menarik kalau menurut saya Mas Singgi ya. Tiba-tiba bisa terpikir seperti apa kaca pembesar tiba-tiba menjadi sebuah brand Magno. Terus kemudian juga sepeda bambunya yang sekarang juga apa namanya banyak orang meminati apalagi tren sepeda ya. Sekarang lagi naik daun lagi nih Mas Singgi nih sejak pandemi dan WFA orang-orang tiba-tiba kemudian bersepeda kembali. Dan terakhir menciptakan sebuah movement yang disebut sebagai sepeda agi movement dan ini diganjar sebagai Kick and the Hero tahun 2018 untuk pasar paperingan project. Ya ini berapa kali kita datang ke sana dan melihat betapa serunya pasar paperingan yang pernah apa yang selama ini jalan sebelum terjadi pandemi ini. Nah ini sedikit why-nya sedikit what-nya jadi artinya what ini udah banyak banget deh dibahas. Tapi mungkin dibersah aja kali ini kita tuh pengen narik agak ke dalam. Seorang Singgi Kartono ini sebenarnya mengalami kegelisahan apa sih? Nah ini mungkin lebih menarik karena kegelisahan-kegelisahannya Mas Singgi itu yang kemudian bisa memunculkan ide-ide kreatif yang kemudian berbentuk dalam berbagai macam hal yang kita lihat saat ini. jadi apakah dulu waktu kecil ataukah mungkin pada waktu sekolah atau waktu kuliah di ITB ya Mas ya dan kemudian memutuskan kembali nah itu yang mungkin nanti akan kita banyak bahas lah. Kurang lebih seperti itu karena dari why itu menggerakkan kemudian alur prosesnya bagaimana Mas Singgi menciptakan produk-produk tadi ya melalui desain-desainnya sampai kemudian punya visi yang sangat luar biasa tentang desa gitu. Itu yang mungkin akan kita bahas. nah ini ternyata relate banget karena ternyata nanti di slide-nya Mas Singgi ini kata-kata ini muncul gitu why am I here ini sesuatu yang wah kok pas banget ya pas ngobrol sama Mas Adi terus slide-nya Mas Singgi seperti ini itu yang membuat kita jadi makin merasa bahwa diskusi ini penting untuk membedakan dengan diskusi-diskusi yang lain yang sebenarnya Mas Singgi sudah banyak bercerita tentang visinya dan program-program yang pernah dia buat. seperti itu dan mungkin ini ada salah satu yang saya curi dari Instagram Mas Singgi statement ini menurut saya sangat luar biasa buat saya loh ya ini kan versi moderator jadi yang lain mohon maaf sangat subyektif pemilihannya jadi satu statementnya itu dia mengatakan agar terlihat kita yang kecil tidak harus menjadi besar kita hanya perlu berada di tempat yang tepat itu adalah pesan burung kecil di ekor pesawat ini kan menarik ya artinya bagaimana Mas Singgi bisa memotret satu fenomena yang kemudian dirilatkan dengan apa yang mungkin menjadi pengalaman hidup Mas Singgi selama ini nah mungkin itu dulu pengantar dari saya mudah-mudahan kita bisa mengalir dengan cerita-cerita seorang Singgi Kartono ya bagaimana apa perjalanannya dia sampai kemudian dia bisa menelurkan beberapa macam ide yang sebenarnya cukup memiliki tempat lah seperti tadi Mas Singgi bilang saya gak harus besar tapi ternyata produk-produk saya mendapatkan tempat di tempat yang tepat nah kurang lebih seperti itu itu aja dari saya sebagai pengantar nah mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mas Singgi untuk bisa bercerita tentang visinya dan kemudian cerita mengenai bagaimana Mas Singgi memiliki kegelisahan-kegelisahan yang kemudian bisa dia tunjukkan melalui kreatifitasnya oke begitu aja pengantar dari saya silahkan Mas Singgi kalau ada yang ingin disampaikan terima kasih gak ada Mas gitu ya jadi kita langsung bagi-bagi hadiah nih kayaknya bagi-bagi hadiah berarti ya monggo-monggo Mas terima kasih Mas Uto terima kasih Mas Adi waduh ini Reoni ya Reoni Reoni betul-betul saya cobalah tapi nanti kalau pendengar gak menyebutkan ini bayinya mana gitu minta maaf ya kita coba dulu oke tadi pancingannya udah lumayan nih bikin hangat bikin semangat dan mengingatkan banyak hal saya tadi udah lupa itu quote yang tadi yang burung di Narita tadi itu dari Instagram ya betul-betul Mas tak curi Mas dari Instagram ya Mas sebentar saya share screennya oke oke sudah bisa ya bisa Mas kelihatan oke ya ini biasanya kalau saya dapat job ini job webinar kayak gini biasanya buka-buka file presentasi nah pas saya buka-buka ternyata dapat yang ini jadi ini sebenarnya saya modifikasi dari file presentasi saya waktu saya diundang menjadi pembicara di salah satu konferensi desain terbesar di India tahun 2016 dan memang cukup besar karena itu pesertanya sampai 3.000 orang di dalam di satu ballroom dengan diadiri oleh banyak peserta juga dari relasi-relasi India yang sangat menonjol tentu saja Inggris dan negara-negara maju lain yang berkesan bagi saya cerita tentang desa ini ternyata menjadi apa ya presentasi terbaik waktu itu jadi saya menjadi makin percaya bahwa apa yang saya sampaikan selama ini sebenarnya menarik banyak wihak dan itu terus menyemangati karena saya juga ingin bahwa gerakan-gerakan ini terus meluas dan melibar seperti itu oke saya akan melanjutkan dengan slide-lite yang lain oh ya foto ini saya ambil di di Jepang waktu ICVR 2 jadi tempat ini tempat yang sangat-sangat indah tapi sayang sekali di Jepang itu anak mudanya hampir tidak ada di desa jadi tempat yang sangat indah yang sangat maju sebenarnya infrastruktur tapi sebenarnya ditinggali oleh orang-orang tua di sana ini juga sesuatu yang menunjukkan fakta bahwa permasalahan desa itu tidak hanya ada di Indonesia tapi di hampir semua negara sekarang mungkin kembali lagi saya ajak ke masa kecil saya nah mungkin bisa dicek itu benar-benar foto masa kecil saya atau bukan jadi masa kecil saya botak terus pakai celana celana kolor tidak pakai sepatu ya itu di depan rumah saya itu depan rumah saya dan saya lahir di keluarga guru ya bapak ibu saya guru kemudian ya kami satu keluarga berlima jadi saya anak paling busuk kemudian di rumah kami ada banyak saudara-saudara yang ikut tinggal masa kecil saya tinggal di desa desa kandangan daubatan temagung di Jawa Tengah kemudian masa SD saya di SD kandangan ini yang pakai baju peramuka oh iya saya sebenarnya bukan anak bungsu ya saya kakak bungsu tapi adik saya yang di tengah itu meninggal waktu kecil kemudian yang foto yang di tengah yang gaya ini adalah foto waktu saya SMA jadi waktu SMA itu saya agak agak apa ya agak agak senang main gitu jadi gak terlalu serius sekolah ya tapi kemudian waktu saya kemudian lulus saya kemudian berpikir bahwa kalau saya gak dapat sekolah yang bagus kayaknya saya gak akan jadi orang jadi akhirnya saya kemudian mendaftarkan ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB waktu itu nah tentu menarik kan kenapa anak kandangan bisa tahu ada jurusan seperti itu kebetulan waktu itu ada teman di Temaung yang memberikan presentasi di sekolah dan kemudian saya satu-satunya yang tertarik dan mendaftar karena saya lihat disitu gak ada pelajaran kimia gak ada pelajaran fisika dan itu bidang-bidang yang saya masukkan dan ajaibnya saya keterima di tes yang pertama ya tentu ini satu proses yang saya sendiri juga merasa tidak mudah tapi ini juga keajaiban kemudian ini foto masa kuliah jadi foto masa kuliah itu ya tengah main-main tapi juga serius kemudian yang di kanan ini ada proyek juga yang menggarap mendesain sepeda listrik waktu itu tapi waktu itu saya gak kepikiran saya akan kemudian sekarang ini memproduksi sepeda bambu seperti itu kemudian ini foto saya waktu kuliah kurus banget yang di tangan saya itu sebenarnya radio jadi saya memang dari dulu sewaktu kuliah memang banyak sekali melakukan eksperimen-eksperimen terkait dengan produk radio jadi sebelum kemudian menjadi tugas akhir yang di tengah itu laporan tugas akhir kemudian yang kanan ini beberapa desain yang saya buat sebagian adalah bagian dari karya tugas akhir saya sebagian yang lain adalah karya-karya eksperimentasi saya di luar mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang saya belum realisasikan radio yang terbuat dari tekstil lucu banget sebenarnya jadi waktu itu saya melakukan eksperimen berbagai macam material untuk membuat radio karena saya melihat elektroniknya semakin kempak punya peluang untuk bisa beradaptasi atau beradaptasi dengan material casing yang beragam termasuk material alam dan material-material yang tidak konvensional lainnya nah kemudian yang menjadi salah satu trigger ketika akhirnya pada pada akhirnya saya pulang kampung itu adalah akhir-akhir masa kuliah banyak teman-teman yang mengajak saya untuk atau menawarkan buku-buku tentang apa ya ekonomi pembangunan atau kerayatan dan juga ada diskusi-diskusi yang agak kiri-kirian seperti itu sehingga kemudian saya mulai melihat sisi yang lain pada waktu kuliah sebenarnya di awal-awal ya mimpi seorang yang kuliah desain ya tentu menjadi desainer bekerja di perusahaan besar dan kemudian bisa menghasilkan produk yang menghasilkan perancangan yang diproduksi oleh industri besar tapi kemudian di akhir-akhir masa kuliah tiba-tiba kemudian pikiran pikiran saya itu berbelok salah satunya karena buku tersebut kemudian yang menjadi hal yang lain adalah uang saku jadi uang saku itu terbatas sehingga waktu itu kalau pulang kampung itu satu semester sekali dan dengan periode yang panjang ini sebenarnya salah satu keuntungannya adalah saya bisa melihat sebuah perubahan jadi perubahan itu menjadi menarik apalagi ketika kemudian saya mulai berlibat dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan masalah ekonomi pembangunan masalah kerayatan masalah-masalah yang lain jadi akhirnya saya mau mulai ingat kembali bahwa saya sebenarnya orang desa yang sekolah di kota kemudian ketika saya mengambil tugas akhir yang bertema kraft dan material-material lokal kayu saya bertemu dengan seorang sponsor seorang guru dan seorang konsultan juga di tugas akhir ini yang kemudian makin memperkuat keinginan saya untuk kembali ke desa jadi ide dorongan-dorongan itu kemudian muncul secara bertahap dan tumbuh semakin menguat seperti itu kemudian kemudian di sisi lain saya juga mulai sadar bahwa problem-problem yang muncul di desa itu salah satunya ya karena orang yang anak-anak muda desa yang sekolah ke kota dan kemudian tidak bisa kembali ke desa dan itu menimbulkan banyak sekali permasalahan di desa ya potensi desa tidak bisa berkembang kemudian permasalahan menumpuk tidak terselesaikan seperti itu pada akhirnya kemudian kami memutuskan untuk kembali ke desa pada waktu itu saya sebenarnya kami sempat bekerja di Bandung selama 3 tahun yaitu di perusahaan Pak Surya Penawang yang menjadi sponsor tugas air saya disitu sebenarnya hampir seperti ini tidak bekerja pada perusahaan karena lebih banyak melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan seni kerajinan dan yang menarik Pak Surya Penawang ini sebenarnya sudah cukup lama untuk memiliki concern pada aspek industri kerajinan disitu saya belajar banyak dan sistem yang kami terapkan sekarang ini di makno maupun di sepedagi sebenarnya ilmunya dari Pak Surya Penawang nah Pak Surya Penawang itu ingin sekali sistem yang dia susun itu untuk diaplikasikan secara nasional dan pada waktu itu saya sering diajak untuk presentasi ke berbagai pihak termasuk pemerintah tapi kemudian menjadi sulit karena Pak Surya itu sudah tidak punya model industrinya jadi kemudian kami mengusulkan untuk membuatnya di desa saya alasannya apa ya karena kalau membuat di desa tentu biayanya akan lebih murah dan tentu saja ini bagi saya adalah sebuah cara untuk saya bisa lebih cepat kembali ke kampung ini yang sebelah kiri ini kendaraan yang mengangkut sekarang kami yang disini saya dan anak saya yang pertama sekarang sudah usianya 26 tahun jadi ini foto ini sekitar 25 tahun yang lalu tahun 95 atau 96 saya sempat menuliskan tulisan ini BB Bandung ini dua tulisan dan saya bersyukur kemudian sempat menuliskan ini karena ini menjadi sebuah catatan yang sangat menarik ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar pulang barangkali teman-teman belum pernah atau jarang melihat karya saya yang seperti ini ini juga karya yang lucu sebenarnya ini adalah adaptasi dari teknologi dan tema yang dulu di produk-produk yang dibuat di perusahaan di Bandung karena perusahaan ini sebenarnya membuat mainan dengan brand Zulu dan kemudian produk itu sebenarnya satu produk dengan desain yang sangat sulit jadi produk bentuknya sculptural kemudian komponennya banyak dan dia harus bisa dilepas-pasang kemudian dengan pattern yang sangat berat dan yang menarik dan berkesan bagi saya produk itu dijual di Museum of Modern Art di Amerika waktu itu sudah bayang berpikiran secara tidak sadar saya sepertinya menyimpan mimpi untuk kapan produk saya bisa dijual di MoMA waktu itu pesannya keren banget yang pada akhirnya terrealisasi dengan produk Magno tahun 2000 sekian nah produk-produk ini sebenarnya adaptasi dari gagasan yang diambil dari produk Zulu seperti itu kami mulai dengan kegiatan memproduksi ini walaupun kegiatan ini tidak sepenuhnya berhasil kemudian memerlukan beberapa modifikasi yang akhirnya kemudian kami membuat produk-produk yang desain-desain baru yang kemudian tertolong oleh terjadinya krisis monetar tahun 98 jadi waktu itu ketika kami pulang kampung dan membangun kegiatan itu bersama partner teman kuliah saya kami sebenarnya ingin banget membuat buah industri kerajinan yang bisa tembus pasar ekspor karena waktu itu sangat menantang jadi problem di industri kerajinan waktu itu yang disampaikan oleh Pak Surya adalah produk kita tidak bisa menuhi persyaratan pasar standar yang meliputi tiga meliputi lima hal yaitu kualitas kuantitas time price dan continuity jadi waktu itu kami betul-betul ingin untuk bisa merealisasikan itu tapi pada waktu itu ekspor itu menjadi sangat sulit karena nilai rupiah itu over value nah ketika krisis monetar banyak perusahaan perusahaan besar jatuh kami sebenarnya malah menjadi bangkit dan akhirnya kemudian membuat kegiatan ini bisa bertumbuh seperti itu kemudian kegiatan ini menjadi mandiri kenapa? karena setahun atau setahun menurut saya setahun proyek ini berjalan di tempat kami investasinya itu tidak bisa tidak berlanjut karena kemasalahan finansial akhirnya kemudian kami mandirikan jadi proyek ini sebenarnya kemudian sudah menjadi proyek mandiri nah tahun sekitar tahun 1999 saya mulai membuat kegiatan di desa dengan membuat forum-forum diskusi dengan anak-anak muda di desa kemudian menerbitkan media untuk codot media ini sebenarnya cuma selembar HPS yang saya dan istri saya menulis beberapa sebuah artikel utama dan beberapa artikel yang kami ambil dari buku atau dari sumber-sumber lain kemudian kami bagikan ke warga di desa kami punya beberapa pelanggan dan juga teman-teman kami yang ada di kota besar salah satunya teman yang di Jakarta kemudian ada momentum yang menurut saya cukup penting tapi waktu itu sangat berat yaitu ketika saya kemudian harus resign dari perusahaan yang pertama waktu itu saya gak tahu waktu itu saya sepertinya udah gak bisa bekerja di situ dan akhirnya dengan berbagai macam proses yang sangat sulit akhirnya saya memutuskan memang harus keluar nah mungkin dari perjalanan ini sampai ke tab yang tersebut resign dari perusahaan saya pertama sebenarnya apa sih yang mendorong saya akhirnya pulang kampung sebenarnya ada beberapa hal yang saya bisa ceritakan di sini satu adalah saya menyadari bahwa saya asalnya dari desa dan saya pikir dan saya tahu apa yang terjadi di desa dan ya waktu itu berpikir sederhana aja jadi ya kalau saya orang dari desa dan kemudian kalau gak salah waktu itu saya orang pertama dari desa saya yang sekolah di ITB dan saya waktu itu berpikir kalau yang investasi pendidikan ke dalam diri saya adalah masyarakat desa tentu saya harus pulang kembali ke desa untuk membaktikan pengetahuan yang saya dapat ya kesannya seperti heroik ya waktu itu cuma saya berpikir ya seharusnya memang begitu walaupun saya tidak tahu waktu itu seberapa sulit dia melakukan saya sendiri sebenarnya tipenya kemudian saya ketahui sebagai orang yang tipenya dual jadi memang orang seperti saya ini kadang mengabekan risiko ya ketika kami melakukan sesuatu tapi hal tersebut bagi saya memberikan keuntungan ya karena ketika saya akhirnya memutuskan untuk pulang kampung jika dihitung atau direncanakan waktu itu mungkin saya akhirnya tidak akan kembali seperti itu kemudian motivasi-motivasi lain yang mendorong saya pulang kampung sebenarnya ya tadi ada satu buku dari Alvin Tokler yang saya baca di akhir-akhir masa kuliah dia meramalkan Alvin Tokler ini salah satu penulis yang dia menuliskan buku judulnya future shock dan beberapa buku lainnya Alvin Tokler ini seorang futurist jadi dia sebenarnya peramal tapi berdasarkan t-shirt nah yang sangat menarik dari buku itu adalah dia meramalkan akan banyak orang-orang yang tinggal dan bekerja di tempat-tempat pelosok tapi bisa terkoneksi secara internasional karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi buku itu menginspirasi tentang tinggal di tempat terkelosok dan terkoneksi secara internasional ini menarik menarik sekali bagi saya karena pada dasarnya saya itu tidak suka kehidupan kota yang ramai jadi saya lebih senang tinggal dan bekerja di tempat yang lebih tenang lebih sepi dan saya pikir apa yang disampaikan Alvin Tokler ini betul-betul menginspirasi saya kemudian ya banyak hal lain lah yang kemudian saya lihat sendiri dan saya temui sendiri ketika saya kemudian secara berkala pulang ke desa walaupun sebenarnya pada akhirnya waktu saya memutuskan pulang orang tua saya sebenarnya juga tidak setuju karena pada umumnya orang-orang tua yang tinggal di desa itu mereka selalu berharap bahwa anak itu bisa sukses dan sukses itu tidak di desa justru sukses itu ada di kota seperti itu banyak cerita-cerita tentang bagaimana seorang sukses yang kemudian pada akhirnya harus kemudian disebutkan dan kemampuan untuk menaklukkan kota seperti itu nah mungkin saya lanjutkan ceritanya di timeline ini timeline hidup hidup saya ini setelah saya resign kemudian saya berusaha untuk merintis kegiatan usaha lagi walaupun ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat berat karena saya melakukan resign ketika usia saya sudah 35 tahun jadi waktu itu saya merasa ada yang salah dan ada yang terlambat karena saya harus memulai lagi di usia 35 tahun tapi akhirnya saya mengabaikan itu semua dan memulai dari sesuatu yang sangat kembali lagi dari nol di slide ini ada rumah dengan jendela seperti ini sebenarnya ruang tamu rumah saya rumah kontrakan saya di desa yang kemudian waktu itu saya ubah untuk menjadi workshop karena saya waktu itu resign dari perusahaan dan saya tidak menarik aset ya jadi sebenarnya saya tidak punya cukup uang untuk memulai bikin usaha baru jadi saya memulai dengan semua apa yang ada ruang tamu di sulap jadi workshop kemudian harus jual cincin kawin untuk beli komputer banyaklah tapi saya melihat bahwa ini sebenarnya sebuah cara yang diberikan ke saya untuk lebih mengenal diri saya karena pada akhirnya melalui perusahaan yang sangat sederhana ini kemudian saya bisa meluncurkan makno radio nah problem di makno radio itu sebenarnya adalah kesulitan untuk mendapatkan pembunan elektronik di perusahaan yang lama sebenarnya kami ingin merealisasikan itu tapi di partner kami ini selalu melakukannya dengan proses-proses yang urut dan tertib sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan elektronik karena industri-industri besar itu selalu mengusahatkan jumlah elektronik dengan minimum kuantiti yang kami tidak mampu untuk beli atau memang tidak menjualnya pada akhirnya kemudian saya memutuskan untuk membongkar dari radio yang ada di pasar dan radio yang saya bongkar itu adalah radio panasonic nah singkat cerita kemudian radio itu sampai di paramat global dan paramat global terkesan dengan radio itu pada akhirnya kemudian memberikan kesempatan pada saya untuk bisa mendapatkan komponen elektronik secara langsung dari panasonic Indonesia nah hal tersebut membuka pemahaman terhadap diri saya bahwa ternyata saya tipenya bukan planer jadi sekali lagi itu membuat saya tersadar bahwa saya sebenarnya orang yang tahu ada satu tujuan yang jauh di depan tapi saya sebenarnya sering hanya bisa mengetahui rutenya itu beberapa step saja dan hal itu sebenarnya bisa akhirnya bisa saya raih dengan mulai berjalan dan melakukan upaya-upaya untuk mendialisasikannya ya pada akhirnya semua itu berubah ini foto dapur waktu di rumah kontrakan saya dan yang kanan ini ketika kami sudah mulai bisa membangun rumah yang sekarang saya tinggal sekarang ini seperti itu kemudian bisa membangun juga fasilitas produksi yang lebih proper ya ini cerita tentang Makno mungkin tidak saya jelaskan terlalu detailnya disini tadi sudah disingkong sedikit Makno mungkin untuk menjawab tadi yang disampaikan oleh Mas Yudho ya Makno ini brand yang sebenarnya kami pikirnya agak serius dan ini waktu itu banyak diskusi dengan Mas Amahum Pak siapa ya Pak Ayipudiman bukan siapa siapa Makno itu yang namanya Pak Numan Numan Pak Numan Oh Kafi ya Kang Irfan Irfan Luqman dulu diskusi banyak dan beliau ini meng-support saya cukup dalam dan akhirnya tapi kemudian keputusan untuk membuat brand Makno itu saya putuskan sendiri tapi dia masukannya cukup banyak dan dia sebenarnya sangat membantu kegiatan saya brand Makno itu sebenarnya diambil dari magnifying glass produk pertama sebelum Makno Radio di-launching jadi kenapa kemudian nama Makno itu saya ambil yaitu bagian dari kata magnifying glass kemudian kenapa magnifying glass itu juga saya pilih selain dari produknya yang pertama dia adalah sebuah produk untuk melihat sesuatu yang kecil atau detail ya jadi produk-produk Makno itu sebenarnya seperti dilihat di samping dia memang memberikan perhatian yang sangat banyak di detail seperti itu kemudian huruf yang besar yang saya tonjolkan adalah huruf G padahal itu ada di tengah jadi saya waktu itu tidak peduli karena menurut saya huruf yang paling cantik yang pantas untuk dilihat besar itu ya huruf G huruf itu sangat cantik jadi mungkin ini kemudian juga menjadi sesuatu yang tidak saya sadari bahwa semua yang saya lakukan ini sebenarnya kan juga sesuatu yang tidak di depannya jadi saya melakukan aktivitas di desa saya melakukan aktivitas produksi dengan craft ini bukan bukan dengan teknologi canggih dan segala macam ini sebenarnya sesuatu yang ada di tengah sesuatu yang tidak di depannya tidak terlihat atau tidak di muka seperti itu tapi menurut saya sesuatu yang cantik atau sesuatu yang indah itu ya dimanapun dia berhak untuk tampil jadi kemudian akhirnya logo ini saya pakai walaupun pada awal tentu sulit sekali ya mengajak orang membaca huruf G dengan bunyinya maknum tapi pada akhirnya logo itu menjadi menjadi gambar seperti itu jadi ketika orang lihat G dengan tulisan kecil di bawah orang sudah terbiasa oh itu maknum dan saya percaya sebuah logo logo yang bagus itu bukan karena bentuk visual dari logo tersebut tapi sebenarnya kontennya aktivitasnya produknya ceritanya yang kemudian dibangun secara bertahap seperti itu nah kalau diperhatikan bentuknya itu mirip sebenarnya antara tapi ini sebenarnya kebetulan jadi saya menyadari waktu itu ketika saya membuat materi untuk website maknodesign jadi hidup saya itu sebenarnya seperti sesuatu yang saya rencanakan tidak dengan detail kemudian saya jalani mimpi-mimpi tapi kemudian tiba-tiba saya sering menemukan kok mirip ya kok sama ya kok sepertinya seperti sesuatu yang sudah ada jalurnya seperti itu tapi saya sebenarnya seperti kemiripan logo ini sama sekali tidak memikirkan sebelumnya jadi ini bagi saya sih sebenarnya ini suatu hal yang yang menarik saja dan ya menurut saya mungkin ada sebuah sesuatu yang tanpa disadari itu berjalan bareng seperti itu mungkin saya cerita sedikit tentang makno ya desain makno ini sebenarnya kalau judul kalau judul webinar kali ini kan ada unsur lokalitas ya tapi teman-teman mungkin kalau melihat desain makno ini ini bukan desain lokal ini desainnya desain skandinavia dan memang pernah kejadian teman-nestri saya beli barang di Eropa dan dia pikir barang itu buat skandinavia tapi ternyata justru yang buat ada temannya sendiri dari desa kandangan kalau dari sisi bentuk inspirasinya memang sesuatu dari salah satunya dari desain-desain produk skandinavia kenapa itu saya ambil karena sebenarnya salah satu trigger membuat desain radio makno ini adalah mengkritik munculnya over consumerism jadi salah satu hal yang kemudian saya pikirkan adalah bagaimana kita membuat produk yang timeless dan salah satu hal yang referensi yang terbaik untuk produk timeless adalah produk-produk salah satunya produk-produk skandinavia saya kemudian mencoba mencari resepnya resepnya itu ternyata beberapa hal yang saya tuliskan di bawah itu satu basic atau simple kedua funksional ketiga good proportion keempat good details nah apa yang saya ambil dari lokal yang saya ambil dari lokal adalah kalau dari visual salah satunya adalah bentuk pengunci pada baterai di bawah itu yang sistem seperti pasar kemudian yang kedua adalah kalau yang di desain yang sebelah kiri ini saya menghilangkan skala gelombang saya juga menghilangkan grafik kemudian finishing tidak saya buat dengan sempurna saya menggunakan black sehingga dia membutuhkan perawatan kesederhanaan ketidaksempurnaan pembatasan pembatasan seperti ini sebenarnya saya gali dari inspirasi-inspirasi lokal bagaimana sebenarnya tujuannya adalah untuk mendekatkan produk ke user jadi waktu itu saya mengamati apa yang dilakukan ibu saya ibu saya itu hampir tidak pernah membuang barang-barang yang dimilikinya dan saya mencermati bahwa hal-hal seperti itu terjadi pada generasi sebelum kita hubungan antara produk dengan pemakaiannya itu demikian dekat salah satunya memang karena alasan ekonomi tapi salah satu yang lain adalah karena memang mereka menggunakannya dengan memberikan penghargaan yang lebih terhadap produk dan ini sebenarnya pengalaman-pengalaman lokal seperti ini yang kemudian saya pakai untuk menjawab fenomena overconsumerism kemudian ketika saya berkarya selalu hal yang menghasilkan adalah bukan hanya mendesain dan juga memasarkan atau mendistribusikannya tapi juga mencoba mencari sesuatu dibalik produk dan aktivitas dan apa-apa yang saya lakukan nah salah satu triggernya adalah ketika saya diminta untuk membuat semacam manifesto dari sebuah majalah di Inggris di tahun 2012 2012 ya yang akhirnya kemudian saya merumuskan diagram yang di samping ini yang saya sebut dengan diagram makno-festo dari kata makno dan manifesto nah hal-hal lain yang kemudian saya coba terapkan dari manifestasi makno-festo itu adalah saya kemudian tersadar bahwa sebagai seorang desainer desainer itu sebenarnya ada di titik pusat dari apa yang disebut consumerism seorang desainer bisa membuat produk yang sebenarnya tidak dibutuhin orang tapi membuat orang tertarik untuk membeli seperti itu itu bisa dilakukan dengan keterampilan seorang desainer seperti itu saya akhirnya tersadar bahwa apa yang harus dilakukan adalah membatasi untuk tidak membuat desain terlalu banyak saya dalam sebuah statement saya menyampaikan saya hanya menggunakan 10% dari pengetahuan saya di bidang desain untuk membuat produk dan menggunakan 90% lainnya untuk menggunakan ilmu desain untuk bidang-bidang yang lain di angka 48 itu sebenarnya presentasi ini saya buat ketika saya usia 48 tahun dan saya ingin selama usia saya saya tidak membuat desain melebih jumlah umur saya saya belum ngecek kembali ya sekarang ini sudah lebih atau belum usia saya 52 tahun mungkin sudah lebih ya karena memang tidak mudah untuk membatasi seperti itu tapi artinya bahwa ada produk-produk yang kemudian sudah tidak diproduksi lagi jadi saya memberikan apa ya pembenaran lah tanah petik untuk bisa membuat desain lebih banyak walaupun kemudian saya sadar betul saya tidak ingin membuatnya terlalu banyak nah proyek makno itu memang memberikan satu apa ya satu bukti bahwa dengan keseriusan kita di desa bisa survive bahkan bukan cuma survive proyek makno ini sebenarnya bisa bisa menjadi bukti bahwa kalau kita serius dengan desa desa punya potensi yang luar biasa seriusnya artinya ya benar-benar kita menggarapnya kalau problemnya kaitannya dengan sumber daya manusia ya kita harus mengedukasinya kalau kaitannya dengan sumber daya alam misalnya kayu di tempat saya tidak ada oven pengering ya kita harus menyelesaikan mencari tempat fasilitas seperti itu atau membuat sendiri kalau kaitannya dengan desain ya itu sesuatu yang harus dilatih dan ini terus-menerus ya kalau kaitannya dengan gagasan ide, konsep filosofi desa sebenarnya sangat kaya seperti itu makno diberikan banyak meraih banyak penghargaan internasional yang prestisius ya saya kira mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tapi proyek ini tidak membuat saya puas ya karena keinginan saya pulang kampung sebenarnya tidak hanya membuat produk kemudian menembus pasar ekspor ya keinginan saya pulang kampung sebenarnya adalah karena desa itu sendiri yang memang menurut saya perlu diselesaikan masalahnya dan dikembangkan potensinya ya akhirnya trigger itu kemudian muncul ketika saya kolesterol tinggi dan akhirnya memilih bersepeda ya jadi ini periode yang kedua jadi kalau di diagram timeline ini menarik ya ketika saya melakukan traceback kembali sebenarnya ada periode 13 tahun yang berulang yaitu tahun 92 sampai 2005 tahun 92 itu saya lulus kuliah dengan tema tugas air traf radio kemudian baru terrealisasi tahun 2003 2005 ketika saya meluncurkan produk makno radio kemudian periode 13 tahun yang kedua adalah pada saat dimulai dengan ketika kami menerbitkan media androcodot yaitu saat-saat kami menuliskan dan mengamati lebih jeli mendokumentasi tapi juga membuat memvisikan apa-apa yang ada di desa dalam bentuk dokumentasi tertulis di tahun 2000 dan kemudian tahun 2013 adalah saat kami mulai mengembangkan sepeda bambu sepedagi seperti itu jadi mungkin teman-teman juga punya periode yang berulang seperti ini mungkin selama ini tidak mencermati saja ini ya saya coba untuk melihat apa yang terjadi dalam desa dan saya melihat memang ada perulangan yang menarik seperti ini ya akhirnya kemudian saya aktif bersepeda kemudian kesempatan bersepeda itu memperkuat kembali dorongan-dorongan saya untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berlangsung kegiatan-kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di desa dan mengembangkan potensi yang di miliki desa karena saya melihat apa yang terjadi sekarang ini di gradasi yang terjadi di desa itu terjadi lebih cepat dari apa yang sebenarnya saya bayangkan nah trigger membuat sepeda bambu itu sebenarnya justru muncul dari sepeda bambu yang dibuat di negara-negara oleh orang-orang di negara-negara yang mempunyai bambu jadi ini fenomena ini sebenarnya terjadi ketika biasanya terjadi pada kelompok orang atau ya termasuk saya sendiri ketika material itu melimpah dan material itu sangat akrab atau menjadi sesuatu yang sangat biasa sehingga kita tidak bisa melihat istimewanya jadi foto yang kanan ini adalah foto bambu yang ditetang oleh warga dan ini ada di sekitar tempat tinggal saya dengan sangat banyak yang menabok saya dari sepeda bambu yang dibuat oleh orang Amerika itu adalah pertama dia dibuat dari bambu kedua dia dibuat dengan tangan jadi handmade dan ketiga ini bagus banget artinya craftsmanshipnya tinggi banget dan ketika saya pelajari lebih jauh bambu memang merupakan salah satu bukan salah satu dia satu-satunya material yang punya karakter yang sebenarnya sangat sesuai untuk sepeda kecuali untuk sepeda balap artinya untuk sepeda untuk race sepeda bambu sebenarnya tidak cocok karena ada faktor kelenturan tapi untuk penggunaan sepeda secara umum sepeda bambu ini sebenarnya memiliki karakter penyerap getaran terbaik dibanding semua material yang digunakan untuk sepeda saat ini ya akhirnya kemudian saya putuskan untuk membuat sepeda bambu sendiri saya seorang desainer yang terbiasa nukang jadi ketika harus membuat prototype jadi saya bisa lakukan sendiri ya persis seperti semua orang yang melihat sepeda bambu pertama pertanyaannya adalah apakah sepeda ini kuat ya waktu saya pertama kali melihat seperti itu dan kemudian saya membuat sebenarnya tujuannya juga untuk menguji dan ternyata kuat seperti ini ini berapa sepeda bambu tip desain-desain yang awal masih masih belum rapi lah tapi ya saya membuat terus dan mengembangkan terus untuk mencari desain yang lebih sesuai tantangan di dalam sepeda bambu itu sebenarnya ada di sambungannya jadi kalau dilihat ini akan ada beberapa alternatif desain yang tujuannya sebenarnya untuk memperkuat struktur karena frame sepeda bambu itu sebenarnya sebuah frame yang menantang dia sebenarnya pipih tapi dia mendapat tekanan secara bergantian dari kiri dan kanan jadi itulah yang sebenarnya menantang frame sepeda yang baik adalah dia kaku secara secara horizontal atau ke arah kiri kanan tapi secara vertikal dia boleh lentur seperti itu nah ini inspirasi-inspirasi lokal yang kemudian dapat saya punya prinsip ketika saya mengambil inspirasi dari sumber-sumber lain saya harus bisa membuat sesuatu yang berbeda jadi artinya saya kemudian mengejar insensinya dan kemudian mengkontekstualkan dengan material-material yang ada di sekitar atau teknologi yang ada di sekitar sepeda bambu umumnya dibuat dari bambu berukuran kecil seperti pipa besi tapi kemudian saya melihat material itu atau jenis bambu itu justru tidak populer di sekitar saya dan karena frame sepeda itu membutuhkan bambu yang kuat akhirnya saya memilih bambu petung nah ini tentu akan tentu menghadapi tantangan desain sendiri ya karena bambu petung diameternya besar dan kemudian dia harus dibuat seukuran yang pantas untuk frame sepeda bambu inspirasi itu kemudian kami dapat dari usuk bambu yang biasa dipakai masyarakat untuk kerangka atap disini terlihat bahwa bambu itu dirangkap masyarakat bertujuan untuk membuat bambu ini lebih kaku dan lebih kuat dan juga mengatasi tebal pipis bambu di ujung bawah dan ujung atas yang ketika mereka merangkapnya dan dibalik itu kekuatannya menjadi rata ini inspirasi-inspirasi lokal yang kemudian saya bisa gunakan untuk mengembangkan desain sepeda bambu juga keterbatasan di kemampu keterbatasan teknologi pada akhirnya kemudian saya melihat bahwa sambungan bambu ini sebenarnya yang terbaik adalah menggunakan sambungan metal tapi tentu di desa saya tidak ada industri metal yang saya temui cuma tukang-tukang las di pinggir jalan ini yang pakai baju biru ini adalah teman SD saya dan ternyata dia punya kemampuan mengelas dan kreativitas yang cukup tinggi untuk membuat alat-alat bantu sebenarnya yang perlu disentuh di teknologi ini bukan hal yang terlalu sulit ya tapi sebenarnya maksudnya bukan yang terkait dengan investasi peralatan dan segala macam tapi sebenarnya adalah bagaimana mengajari mereka untuk bisa mengejar membuat komponen yang standar dan sepeda bambu sepeda gitu memang dibuat manual dibuat dengan tangan tapi kualitasnya bisa seperti yang sama Mas Yudho apakah akan diteruskan seperti ini mungkin bisa mulai dengan dipancing diskusi saja biar ini bisa menjadi hidup nanti bisa kembali lagi ke slide ya seperti itu ya boleh boleh ini mancingan aja sih iya ya ini terima kasih Mas Yudho ini menarik banget ya jadi apa namanya kita belajar justru dari sisi humannya nih sebagai seorang desainer kan biasanya selalu diobrolin tuh produknya nah sekarang sebenarnya yang mau di highlight kenapa sih harus ada ceritanya Mas Singgi itu karena sebenarnya kita melihat nih ada keresahan-keresahan yang dirasakan oleh Mas Singgi yang di awal-awal itu ya sampai kemudian muncullah beberapa ide-ide yang kemudian dibuat oleh Mas Singgi sampai sepeda bambu nih terakhir ya sebelum kita masuk ke slide yang lain nah mungkin saya akan buka sesi pertanyaan dulu kali ya supaya lebih interaktif dan gak terlalu apa namanya mau nonton jadi kita buka diskusi saya mau tanya Mas Adi dulu nih gimana nih Mas Adi kita mekanismenya apakah di chat atau mungkin ada yang raise hand atau seperti apa oke Mas Sidho terima kasih Mas Singgi Mas Sidho nanti akan dipandu oleh Bayu akan memilih siapa yang menanya dibuka aksesnya silahkan iya Pak sejauh ini nanti kita akan bagi tadi katanya sudah ada yang raise hand iya betul sekarang sudah ada satu orang yang raise hand dari kota Susu mungkin sudah boleh aku unmute silahkan silahkan Mas Bayu siap silahkan untuk akun dengan nama kota Susu boleh mengajikan oke selamat malam selamat malam bisa mendengar oh ya terima kasih atas waktunya luar biasa Pak Singgi dimana pilihan untuk kembali ke kampungnya itu penuh kesabaran dan ketekunan suatu hal yang mungkin jarang bisa dilakukan seperti saya namun saya sendiri bermukim di kampung dimana kampung saya ini hampir 70% adalah pertenak sapi perah tepatnya di di Biyo Lali ya Biyo Lali Biyo Lali betul ya dalam hal ini saya mencoba untuk mengolah susu menjadi beberapa olahan sih seperti sabun susu yoghurt dan lain sebagainya nah yang ingin saya sampaikan ke Pak Singgi adalah gimana caranya Pak Singgi untuk menggandeng teman-teman yang ada di lingkungan kampung itu sendiri bisa bersinergi bahwasannya penerakan walaupun kecil-kecil yang saat ini ada di kampung saya bisa akan menjadi luar biasa jika sinergi ini menjadi satu impian kami adalah pertanian atau pertanakan jadi korporasi pertanian atau korporasi pertanakan yang itu menghimpun daripada semua-sema pertanian yang sebelumnya masih sangat tradisional tips apa yang bisa disampaikan ke kami untuk menghimpun teman-teman ini menjadi satu impian atau satu mimpi sedangkan kita untuk berbicara dengan Pemdes ataupun pemerintah desa dengan lurahnya saja terasa belum ada mimpi ke arah sana mungkin itu saja Pak Singgi terima kasih oke langsung dijawab aja Mas Singgi ya ya terserah Mas Judo sih kalau saya biasanya kalau ditanya banyak kalau nanti terlalu banyak suka lupa di catat juga Mas tenang aja tapi gak apa-apa Mas ini tadi ada yang menarik ya pertanyaan tentang sinergi tadi ya anak-anak muda gimana diajaknya tips-tipsnya nih pengalaman Mas Singgi mungkin saya jawab dengan logika yang umum ya karena tapi itu sebenarnya agak agak gak familiar dengan saya sebenarnya saya gak terlalu familiar saya familiar dengan kayu dengan bambu tapi ya saya coba untuk menjawab dengan pemikiran yang lebih general kalau menurut saya mungkin sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu kan memelihara sapi kemudian menghasilkan susu sebenarnya kan satu bagian dari aktivitas usaha ya artinya susu itu akan diperah kemudian bisa dijual dalam bentuk susu murni atau bisa menjadi olahan dan segala macam olahannya banyak sekali seperti itu tapi mungkin salah satu yang sering kita lupa adalah bahwa kita sendiri tidak mengkonsumsinya atau kita sendiri tidak menikmatinya itu menjadi masalah kalau menurut saya menjadi masalah karena kita berpikir untuk terus menjual untuk orang lain membeli padahal kita sendiri sebagai produsen kita tidak bahkan tidak mengkonsumsi nah saya pengen tahu apa yang memang benar demikian kalau memang benar demikian sebenarnya menurut saya salah satu yang menjadi dasar ketika kita mengembangkan sesuatu adalah bahwa sesuatu dinikmati sendiri seperti saya mengembangkan sepeda saya tiap hari hampir tiap hari saya bersepeda jadi artinya saya memang betul-betul mendalami tentang sepeda itu sendiri bukan hanya sebagai sebuah produk yang saya jual dan orang lain menggunakannya tapi kemudian saya paham dan saya punya pengalaman empiris sendiri dengan sepeda seperti itu walaupun saya tentu tidak akan jadi se-expert seperti pesepeda profesional atau pesepeda pehobi yang seperti itu tapi minimal saya menikmati produk itu sebagai bagian dari alat yang saya gunakan sendiri nah kenapa ini kemudian saya sampaikan di sini karena saya melihat fenomena sekarang ini ketika kewirausahaan itu menjadi sesuatu yang ketrend atau sesuatu yang naik daun atau sesuatu yang seharusnya dikembangkan orientasinya itu justru keluar nah ada fenomena-fenomena yang kemudian muncul bahwa kebutuhan kita itu justru dipenuhi dari kebutuhan sehari-hari kita itu justru dipenuhi dari produk-produk dari tempat yang jauh yang walaupun sebenarnya kita bisa menghasilkan sendiri nah kalau menurut saya kalau misalnya bergelut di bidang tena sapi dan persusuan persusuan sapi atau tenaan sapi itu menurut saya salah satu yang penting adalah bagaimana kita atau masyarakat tersebut memang betul-betul menjadi penikmat dari produk susu atau susu itu sendiri ini juga terjadi di kopi dulu waktu itu kan kopi itu lebih banyak untuk ekspor sehingga masyarakat kita sendiri itu tidak tahu nikmatnya kopi sekarang ini kopi itu menjadi sesuatu yang digemari oleh banyak pihak dan itu menjadi salah satu kunci bagaimana menghidupkan bisnis kopi itu sendiri tapi itu perlu proses edukasi yang panjang dan dilakukan oleh banyak pihak waktu itu dan di dalam konteks kopi ini berhasil nah di konteks susu ini mungkin memang diperlukan upaya-upaya yang seperti ada di kopi untuk membuat susu itu pertama di masyarakat yang menjadi produsen itu menjadi masyarakat yang memang konsumen susu bukan hanya susu ya produk-produk yang lain karena baru aja melihat apa tayangan di youtube tentang bagaimana membuat butter dari susu itu ternyata tidak sulit kemudian bagaimana membuat jokhar itu juga tidak sulit dan saya yakin teman-teman yang sudah bergerak di petenakan sapi untuk sapi perah ini pasti juga sebenarnya sudah paham seperti itu tapi menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari saya tidak yakin bahwa itu dilakukan seperti itu nah kalau hal tersebut sudah dilakukan nanti akan tumbuh yang namanya budaya susu di tempat tersebut sehingga kemudian sebuah aktivitas itu bukan hanya aktivitas membuat produk untuk dijual ya tapi sebenarnya sebuah aktivitas yang berbasis menjadi salah satu budaya baru yang kemudian betul-betul dihayati oleh masyarakat masyarakat bahwa proses ini kemudian tidak terjadi tidak tidak menjadi apa tidak 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 bisa diwujudkan dengan instan ya memang dalam banyak hal seperti yang tadi saya ceritakan proses itu tidak memang tidak ada yang instan kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik kemudian juga semua pengetahuan tentang sapi tentang susu tentang pakan tentang pakan yang sehat dan semua isu-isu yang utama yang baru misalnya susu itu harus sehat ini sehat itu kan terkait oleh banyak hal dari pakannya sendiri dari tempat pemeliharaan dari bibitnya sendiri dan segala macam hal itu terkait dengan hal tersebut kemudian juga masalah-masalah yang lain yang misalnya kemasan ke depan itu kemasan plastik dan segala macam itu mungkin akan menjadi satu problem sekarang sudah menjadi problem jadi mungkin perlu dipikirkan tentang bagaimana pola konsumsi yang tidak membuat kemasan-kemasan yang kemudian nyampah sekarang ini di perusahaan kami kan juga berlangganan susu dari roko seneng ya tapi yang kami sayangkan selama ini kami bisa membeli susu curah tapi kemudian ternyata hal itu merepetkan mereka dan mereka hanya memberikan peluang pada kami untuk mengkonsumsi susu yang sudah dibotolkan nah hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus dicermati kembali kemudian tiap-tiap kegiatan itu harus dipikirkan dengan apa ya satu tidak semata-mata bisnis ya tapi kalau dari pengalaman yang saya lakukan ketika kita membuat sesuatu itu dengan sebuah totalitas ada keinginan-keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat ada hal-hal yang terkait dengan masalah sosial masalah lingkungan ketika kami memproduksi makno kami juga menanam pohon dan jumlah pohon yang ditebang itu jauh lebih sedikit dari tanaman yang ditanam ya secara perhitungan itu kelebihan ya karena memang seharusnya kita cuma mengganti sejumlah yang ditebang tapi menurut saya kita harus justru memberikan hal yang lebih banyak lagi ke alam seperti itu kira-kira gambarnya seperti itu tapi penekanan saya sebenarnya lebih ke bagaimana selain kita menjual dan merintes pasar keluar kita juga harus mengedukasi masyarakat kita sendiri kelompok produksi untuk menjadi penikmat dari susu itu sendiri itu yang menjadi dasar dari kegiatan tersebut akan jadi langgang seperti itu Pak semoga bisa menjawab terima kasih mas inggi jawabannya sangat menarik membangun kultur memperbaiki kualitas hidup masyarakat terlebih dahulu itu menjadi salah satu poin penting saya ingin ke chat dulu mas jadi tadi ada yang raise hand sekarang mungkin ada yang di chat kalau yang di chat saya bacakan saja nah mungkin ini biasanya orang itu selalu ada yang pertama gitu katanya nah ini dari mas Danang Rahadi menanyakan masinggi apa sih tantangan terbesar saat pertama kali berusaha di desa nah ini artinya semua pertanyaannya selalu muncul dan selalu penting sebenarnya untuk ditanyakan gimana masinggi mungkin mau dijawab tantangan terbesar artinya pulang ke desa adalah mandiri artinya kita bisa menghidupi diri kita sendiri kalau kita sudah berkeluarga kita bisa menghidupi keluarga kita tapi sebenarnya yang sering kadang-kadang kita lupa adalah bahwa sebenarnya di desa itu kita punya supporting facility supporting facility itu banyak kalau di tempat yang baru semuanya itu kita harus beli kalau di desa apalagi desa itu menjadi tempat asal kita kita bisa tinggal di tempat yang sebenarnya rumah kita atau rumah orang tua kita disitu sebenarnya ada sebuah sesuatu fasilitas yang sudah tersedia dan kita tidak harus bayar kedua kadang keluarga sudah punya tanah jadi seperti tempat saya ini tanah yang saya gunakan untuk workshop dan rumah tinggal saya sebenarnya adalah warisan keluarga bukannya saya tidak bisa membeli tanah dari kegiatan usaha saya tapi saya melihat bahwa ada fenomena di desa-desa itu banyak sekali aset-aset keluarga itu yang terbengkale karena apa karena keluarganya sudah tidak tinggal di desa jadi ada rumah kosong ada tanah kosong ada banyak sekali aset-aset yang kemudian juga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar karena memang itu bukan aset masyarakat aset individu seperti itu nah bagaimana kita untuk menjadi survive ya tentu banyak hal banyak-banyak yang bisa dilakukan pulang ke desa itu tidak harus kemudian menjadi entrepreneur tidak pulang ke desa teman-teman bisa menjadi PNS juga bisa juga jadi kepala desa bisa juga jadi perangkat desa bisa juga cuma buka warung bisa juga bisa kegiatan jasa di desa banyak sekali orang-orang yang bisa survive dengan usaha-usaha yang sebenarnya sangat tradisional tapi dalam skala yang relatif besar saya di desa saya itu walaupun saya menjadi pengusaha saya bukan pengusaha yang secara ekonomi terbesar banyak yang lebih besar dan itu adalah orang-orang desa itu sendiri seperti itu nah untuk bisa survive itu kan sebenarnya ada perputaran ekonomi di lokal tersebut dan ada perputaran ekonomi yang ada di di luar desa saya sendiri sebenarnya menggunakan pasar di luar desa untuk produk-produk yang dibuat di desa pertama dulu memang karena keinginan untuk bisa menembus pasar ekspor saya sekarang tidak malu berbicara tentang menembus pasar ekspor karena dalam produksi sepeda agi sekarang ini saya tidak menyasar pasar ekspor karena saya menyadari bahwa ekspor itu sebenarnya tidak terlalu bagus untuk lingkungan seperti itu nah tentu detailnya akan sangat banyak tapi intinya sebenarnya kalau kita mau bisa atau kita bisa survive di desa ya sepanjang kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan kita kita nanti akan ketemu jalan saya lebih cenderung tidak menggunakan teori-teori yang diambil dari kampus teori yang dari kampus itu benar sangat berguna karena mengajar kita untuk berpikir logis merencanakan memperhitungkan tapi pada saat kita terjun di lapangan itu sebenarnya hal tersebut dibutuhkan tapi hal yang lain adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan day by day problem yang dihadapi ini menjadi satu kunci karena ketika kita tidak mampu dan tidak punya keberanian melakukan seperti itu ini kita biasanya tidak akan berhasil nah sebenarnya hal tersebut juga bisa diakali dengan berbagai macam hal misalnya kita pulang dengan tidak sendiri kita pulang dengan beberapa teman atau sebagian masih ada di kota untuk meng-support kegiatan kita kemudian ketika kemudian apa yang sudah di desa ini berhasil kemudian semuanya bisa kembali ke desa ada banyak cara tapi saya selalu ingat apa yang disampaikan partner saya di Jepang dia memberikan jawaban yang sangat menarik ketika ada orang bertanya bagaimana cara saya pulang kampung saya waktu itu menjawab dengan berbagai macam tips yang intinya kita harus membuat perencanaan yang baik kita harus membuat strategi yang baik tapi partner saya di Jepang itu menjawab dengan sesuatu yang sangat sederhana dan menurut saya itu sangat logis yaitu dia bilang gini karena kebetulan waktu itu yang bertanya anak muda dia bilang sederhana sekali kamu masih muda dan usia kamu masih panjang ambillah risiko ini jawaban yang menurut saya sangat-sangat bagus ya karena kadang-kadang kita terlalu berpikir untuk meminimalkan risiko risiko yang besar sebenarnya akan memberikan imbalan atau benefit yang besar ketika kita bisa menyelesaikan risiko yang kecil dia juga akan memberikan benefit yang sama juga jadi intinya adalah kembali lagi pada keberanian dan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan kita harus juga selalu ingat bahwa kehidupan itu sangat dinamis ya apa yang kita rencanakan bisa jadi kemudian tidak bisa dilaksanakan karena situasi atau konsideran-konsiderannya berubah seperti itu nah ini yang sebenarnya perlu kita latih kalau menurut saya sebenarnya sederhana seperti orang mau bersepeda apalagi bersepeda jauh kan kita menyiapkan bekal dan segala macam peta makanan peralatan sepeda sendiri disiapkan tapi jangan lupa kemudian berhangkar dan kalau kita menghadapi problem di jalan jangan berpikir wah enaknya tinggal di rumah nih daripada capek panas kayak gini kayak gitu itu semua harus sudah sudah tidak ada di kepala kita kalau yang saya lakukan dalam dalam pengalaman saya bersepeda adalah saya menikmati berusaha menghayati dari setiap kayuhan setiap hal yang saya lihat di jalan kemudian kalau capai ya istirahat tapi kemudian tidak kemudian berhenti dan kembali pulang harus menyelesaikan rute bagaimanapun caranya dan itu bisa waktunya lebih cepat atau bisa lambat tapi yang penting adalah bagaimana kita meraih tujuan tersebut jadi kembali ke pertanyaan tadi salah satu hal yang menjadi tantangan terberat adalah tentu saja survive bisa membiayai sendiri bisa menghidupi sendiri kemudian bisa membangun aktivitas ekonomi karena itu hal yang paling dasar kalau kita tidak bisa survive di situ ya kita tidak dihargai di desa seperti itu tapi jangan juga berpikir terlalu berat terlalu serius terlalu rumit ketika kita terjun banyak sekali saya menghadapi bahwa masalah-masalah itu ternyata ketika kita hadapi ya eh ternyata gampang saja hal yang kita duga akan sulit ternyata eh mudah walaupun ada juga yang kita duga gampang tapi ternyata sulit ya pada saat itu kita ditantang untuk tidak mundur untuk menyelesaikan masalah kemudian hal-hal yang lain kalau saya lihat sih kalau pengalaman saya saya ini orangnya keras kepala dan ya tentu sebagai penganut keras kepalaan saya pikir itu penting juga artinya kalau kita keras kepala itu artinya kalau saya apa saya pahami kembali sebenarnya kekerasan hati untuk sebuah tekad karena kalau kita tidak punya kekerasan hati atau kekuatan tiket atau niat untuk merealisasikan apa yang kita ingin raya kita akan lempek dan gampang sekali tergodal di hal-hal yang ada di di luar seperti itu ketika kita capek kita gampang sekali menyerah kita menghadapi masalah besar kita akan berbelok seperti itu kira-kira gitulah kalau saya ini cerita pengalaman saja jadi kalau misalnya ada hal-hal yang lain yang di luar itu ya mungkin memang terjadi yang seperti itu tapi kira-kira pengalaman saya ketika saya pulang pampung dan menghadapi masalah-masalah itu dengan seperti tadi siap mas mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang pengen kembali ke kampungnya atau ke desanya ada yang langsung bilang jelep nih katanya oke mas kita lanjut ya ke slide berikutnya dulu mas mungkin ada hal yang menarik kalau saya ada yang saya pengen lihat tuh sebenarnya ada satu fase setelah sepeda itu yang tadinya menjadi sebuah produk gitu ya tiba-tiba bergeser menjadi sebuah movement nah ini nih saya pengen tahu nih ceritanya nih mas boleh mas silahkan mas boleh cuman saya minta maaf mas ini komputer saya heng waduh muter slide kalau gambar saya kelihatan ya kelihatan mas masih yang gambar apa mas singgir dan sepedanya ini gak apa-apa mas monggo aja silahkan minta maaf tidak bisa putar slide tapi kira-kira saya bisa menjawab seperti pertanyaan tadi gini jadi ketika kemudian sepeda gi sepeda bambu itu melahirkan sepeda gi movement itu salah satunya yang yang menjadi trigger saya adalah ketika saya mengamati kok banyak orang-orang yang datang ke tempat saya gitu mereka pengen mencoba sepeda bambu mereka pengen melihat secara langsung gitu dan mereka berkunjung ke disa saya dan saya lihat diantara para tamu ini banyak yang punya profesi yang bagus nah saya teringat salah satu permasalahan terbesar di desa adalah terjadinya brain drain dari desa ke kota anak-anak muda yang kemudian sekolah di kota dan kemudian mereka tidak kembali ke desa ini yang menjadi salah satu sumber permasalahan di desa desa tidak desa mengalami kekosongan pemikir jadi waktu itu kemudian saya terinspirasi oleh orang-orang yang datang ke desa untuk melihat sepeda itu saya melihat bahwa sepeda bambu sepeda gitu bukan hanya sebuah alat transportasi tapi ini bisa menjadi sebuah magnet dan memang sudah menjadi magnet dari sebuah social movement yaitu dengan sebagai salah satu cara untuk memobilisasi external resources berupa SDM-SDM yang berpendidikan dan berpengetahuan dan juga berkahlian untuk ke desa bersama masyarakat membantu mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan di desa dan pada saat itu juga saya sebenarnya sudah mulai berpikir tentang kesadaran bahwa dunia itu sebenarnya sudah sangat banyak produk jadi ketika karena saya desainer ya ketika kita kemudian membuat produk hanya semata-mata sebuah produk itu menurut saya sepertinya tidak cukup bagus jadi artinya kalau kita membuat produk saya ingin saya berpikir tentang sebuah produk yang atau produk ini karena produk itu sudah ada produk ini harus bisa memberikan impact di luar fungsi produk sebagai alat transportasi untuk sepeda bangu tadi seperti itu nah dari situlah kemudian lahir sepeda game movement yaitu sebuah gerakan yang fokus pada revitalisasi desa dengan mengajak sumber-sumber daya dari luar desa untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan dan memecahkan masalah desa kira-kira gitu mas kalau mas judok masih mute mas judok oh iya maaf udah semangat aja terlalu bersemangat ternyata masih di mute oke mas tadi itu ceritanya visinya bagaimana produk yang awalnya tadi cuma dianggap sebagai alat ternyata bisa jadi magnet kemudian memunculkan ide untuk revitalisasi desa terus apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh mas Singgi di dalam membuat sepeda game ini kemudian menjadi sebuah movement dan denger-dengar juga akhirnya berkolaborasi juga dengan teman-teman di bukan cuma di Indonesia tapi ada di Jepang juga bahkan sepeda game movement itu juga menginspirasi dari teman di Kasmir ya kalau gak salah waktu itu mereka juga datang dan terinspirasi kok bisa sampai ke sana mas ceritanya itu seperti apa pergerakannya bisa kemudian melebar sampai ke sana apa sih yang dilakukan oleh mas Singgi yang dulunya cuman ketampar gara-gara ada orang Amerika bikin kok tiba-tiba sekarang menjadi sebuah movement yang akhirnya jadi magnet gak cuma di Indonesia gitu mas ini saya coba pakai HP yang laptop saya matiin ya mas oh gitu oke oke nah mungkin nanti sambil menunggu mas Singgi saya juga melihat ada beberapa chat ya nanti yang mungkin bisa kita tanyakan nih ke mas Singgi juga ada beberapa quotes-quotes nih menarik dari teman-teman nih sepertinya ya tadi kayaknya terbakar nih gara-gara mas Singgi bilang kekerasan hati untuk sebuah tekad nih sampai ada yang mengatakan nih petarung sejati waduh semoga banyak anak muda bisa lahir ini dari mas Lindon Pangemanan ya ya jadi artinya apa berharap SDM-SDM kita nanti di desa itu bisa menjadi petarung sejati ya ini menarik nih terus ada juga yang terinspirasi karena tadinya orang mengatakan bahwa kembali ke desa itu dianggap sebagai sebuah kemunduran bagi orang yang sudah lama merantau demikian juga bagi warga desa yang menyambut padahal kalau semua pemuda-pemuda sudah mulai meninggalkan desa dan merantau nggak pulang pasti desanya juga makin lama akan makin tertinggal wah ini observasi dan pengamatan dari Mbak Hertie Ginting ya nah nanti beliau juga menanyakan nih gimana sih caranya buat para perantau itu untuk balik ke desanya kita sambil menunggu Mas Singgi ya teman-teman belum datang mungkin bisa sharing juga nih dari Mas Mulyadi dulu waktu ke paperingan itu apa sih yang dilihat kok bisa-bisanya Mas Adi dulu tuh tertarik untuk datang ke paperingan itu gimana tuh Mas mungkin bisa di sharing oke mungkin disini juga teman-teman udah ada yang pernah ke paperingan ya sebagian pasti udah ada yang pernah gitu ya nah sebenarnya kami kalau dari pihak kampus itu tertariknya dulu karena pasar paperingan itu kan memberdayakan warga lokal gitu ya jadi para penjual disitu itu kan mereka pekerjaan utamanya sebenarnya petani gitu ya dan tidak menggaguh pekerjaan utamanya jadi memberikan peluang baru sekaligus tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya gitu nah yang menarik sebenarnya adalah bagaimana pendekatan kreatif itu bisa mengubah yang tadinya kebun bambu yang tidak terawat gitu ya bahkan cuma tempat membongan sampah katanya dulu masing gitu kemudian dirubah menjadi sebuah tempat jajanan tradisional gitu jadi di pasar paperingan mas adi bener gak sih iya iya di pasar paperingan itu kita pakai uangnya itu pakai koin bambu gitu ya namanya pring koin pring gitu ya jadi bapak ibu mungkin nanti bisa itu lihat juga di instagramnya gitu ya pasar paperingan nah disitu lengkap tuh dokumentasinya gitu ya lebih kebayang nanti jadi itu jadi cara-cara baru tapi menggunakan konteks lokal itu yang menariknya di pasar paperingan pengelolaannya itu kreatif bahkan melibatkan banyak anak muda sinergi dengan penduduk desa gitu ya dan pendekatan desainnya itu kuat banget gitu jadi menarik tempatnya gitu nah kayak gini nih mas di share screen kelihatan kali ya nah iya oke nah seperti ini nih modelnya bapak ibu teman-teman pasar paperingan itu juga sebenarnya awalnya di waktu konferensi pertama tentang revitalisasi desa ya Mas Adi ya masih prototipe ya ketika itu ya iya betul ya jadi apa bapak ibu teman-teman yang mungkin belum sempat datang ke pasar paperingan ini juga menarik ya karena apa disana itu apa banyak memanfaatkan juga bagaimana kuliner lokal gitu bahkan mungkin kuliner lokal yang sudah cukup jarang kita temuin sehari-hari ternyata masih ada di pasar paperingan tuh pada saat itu nah jadi mas Adi mas jawab langsung aja oke silahkan mas inginnya udah join nih monggo monggo mas silahkan tadi yang kasmir tadi ya ya itu kenapa sih dari produk jadi movement langkah-langkahnya apa sih yang dilakukan sampai kemudian banyak orang dari luar negeri juga tertarik untuk datang dan apa menjadi bagian dari sepedagi movement nih gak cuman di kasmir di jepang bahkan rencananya tahun depan kalau memang jadi di belanda ya mas ya nah mungkin bisa di sharing nih mas ya sebenarnya di kegiat sepedagi movement itu salah satu hal yang kemudian menjadi milestone sebenarnya ketika kami kemudian menginisiasi konferensi internasional tentang revitalisasi desa tahun 2014 atau kami sebut ICVR International Conference on Digitalization jadi memang kalau dari saya sendiri ketika waktu itu meluncurkan event tersebut salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat gerakan ini karena dengan event itu akan secara otomatis mengundang banyak orang mengundang banyak pihak kemudian akan menubuhkan jejaring kemudian waktu itu kami juga pengen ada fasilitas-fasilitas yang terbangun walaupun waktu itu memang kami belum punya pengalaman untuk membuat event internasional tapi saya orang yang selalu ingat bahwa kalau kondisi kita kepepet biasanya yang ajaib-ajaib itu bisa kejadian jadi konferensi internasional tentang revitalisasi di desa itu sebenarnya satu hal yang dikonsep sangat sangat berat sebenarnya kalau kita mengingat sekarang setelah kejadian tersebut karena konferensi itu prinsipnya harus dilaksanakan di desa kenapa? karena kami ingin konsisten ketika kita membahas isu tentang desa dilakukannya harus di desa tidak kemudian membahas tentang desa atau membuat konferensi internasional tentang desa tapi dilaksanakannya di hotel atau di kota itu tentu tidak nyambung kemudian yang kedua tentu ketika kita memilih di desa itu ada permasalahan-permasalahan lain yang muncul yaitu kami harus menyediakan tempat tinggal untuk peserta karena konferensi itu tidak cuma berlangsung sehari jadi waktu itu kami mengkocekkan ada durasinya kalau nggak salah 6 hari jadi tentu harus ada fasilitas untuk tamu atau peserta ini menginap di sana dan kami hanya putuskan untuk membuat homestay di 3 tempat kenapa di 3 tempat karena kami ingin di dalam event tersebut kemudian juga menggunakan sepeda bambu sebagai alat transportasi jadi alat transportasi sepeda bambu itu kami buat juga untuk mengenalkan sepeda bambunya sendiri dan membuat event itu menjadi semakin seperti terkonsep semuanya seperti itu pada akhirnya memang kemudian walaupun dengan sangat-sangat susah payah event ICPR itu menjadi sebuah event yang sangat berarti bagi sepeda Gimuman karena pada saat itu kemudian memang kemudian mulai menarik banyak pihak yang datang terutama anak-anak muda baik itu yang terlibat sebagai volunteer maupun orang yang kemudian yang menjadi peserta nah waktu itu peserta juga ada dari sekitar dari lima negara ya dari negara Jepang sendiri yang menjadi partner kemudian dari Jerman dari India dari Hong Kong nah ceritanya ketika kemudian datang kemudian sepeda Gimuman sampai tersebar di Kashmir pada waktu ICPR pertama itu ada pembicara yang berasal dari India dia ternyata seorang profesor desain dari kampus yang namanya National Institute of Design di Ahmedabad nah ada mahasiswanya yang waktu itu ingin waktu itu membaca artikel tentang Magno dan kemudian itu menjadi salah satu referensi ketika dia membuat karya tugas akhir nah setelah dia lulus dia ingin sekali melakukan internship di tempat saya nah waktu itu melalui profesornya itulah yang kemudian dia merekomendasi untuk bisa diterima internship di tempat kami nah melalui internship itu kemudian dia belajar banyak hal tapi sebenarnya kalau saya cermati orang India itu pengetahuannya udah pengetahuan dan skillnya itu udah sangat banyak jadi sepeda movement ini sebenarnya menjadi trigger atau menjadi pendorong yang sangat kuat ketika kemudian dia kembali ke daerah asalnya dan kemudian membangun sekarang yang kalau di Instagram bisa dicari namanya studio kilap yaitu bukan hanya sebuah studio desain tapi sebuah komunitas yang melakukan aktivitas-aktivitas permaculture kemudian juga aktivitas seni pendampingan ke aktivitas kerajinan di berbagai macam tempat kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian dia bisa lakukan sama orang-orang bisa seperti itu itu mas baik mas inggi kita karena waktu berjalan terus saya akan balik ke pertanyaan dulu kayaknya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul saya akan bacakan satu ini menarik ini bicara tentang fokus jadi ada yang ingin bertanya tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya seberapa penting fokus itu apakah kembangkan usaha sesuai peluang dan minat atau harus mendedikasikan waktu sampai satu hal itu benar-benar sukses atau jadi nah ini menarik juga soalnya kalau dilihat-lihat spektrum perjalanan mas Singgi ternyata produknya juga beraneka ragam sebenarnya ini juga menarik pertanyaannya bagaimana fokus itu dilihat dari perspektifnya Singgi Kartono fokus itu menurut saya penting artinya fokus itu kalau saya sering ngasih contoh bersepeda artinya kalau kita memang ingin bersepeda ke suatu tempat kita harus menuju satu tempat tapi fokus itu juga jangan sampai menghilangkan keluasan kita dalam institusi dan juga jangan sampai kemudian menghilangkan potensi-potensi lain yang sebenarnya juga berharga yang ada di perjalanan tapi intinya secara garis besar bahwa perjalanan itu memang penuju satu titik tersebut seperti itu kalau dari pengalaman hidup saya sendiri sebenarnya apa sih yang ada di dalam kepala saya yang ada di kepala saya itu sebenarnya cuma empat huruf yaitu desa jadi ini yang selalu bisa ditarik benang merahnya dalam hal apapun saya berbicara itu atau saya berbuat saya melakukan aktivitas itu selalu bisa ditarik ininya tentang revitalisasi desa tentang pemberdayaan desa tentang bahwa desa itu penting dengan berbagai macam hal seperti itu nah ketika kita membuat sebuah kegiatan tidak harus kita sendiri yang melakukan tidak harus kita sendiri yang melakukan artinya kalau ada ide-ide yang menarik tidak harus kita sendiri yang kemudian mengeksekusi kadang-kadang memang ide-ide yang menarik bisa datang bertubi-tubi dan kita gatel untuk tidak melakukannya dan itu bisa membiarkan fokus kita kita harus mengukur diri kalau misalnya tidak bisa dibiarkan untuk dieksekusi yang lain di dalam pengalaman hidup saya banyak ide-ide yang setengah tereksekusi tapi akhirnya saya nggak bisa terusin tidak akan memang keterbatasan saya seperti itu tapi intinya sebenarnya setiap orang pada akhirnya ketika kita serius dengan sebuah misi tertentu kita akan seperti di-guide untuk ada selalu di situ seperti itu nah sebenarnya apa yang membuat seseorang itu kemudian selalu ada di situ kalau menurut saya sebenarnya bukan kalau saya sendiri ya bukan dorongan untuk membuat sebuah bisnis tapi dorongan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat bahwa eksekusinya ada berbagai macam kegiatan yang kemudian berimpikasi bisnis itu terjadi jadi ketika kemudian saya membuat sepeda bambu itu sebenarnya kan tadinya karena tertampar aja nih kita punya banyak bambu tapi kita nggak develop sepeda bambu yang keren yang bagus banget ketika saya punya keahlian di kraft saya tidak melakukannya jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi sesuatu yang penting dilakukan dengan saya sendiri terlihat sangat fokus tapi sebenarnya jebakan atau gudaan gagasan itu banyak saat dan tidak semuanya bisa saya eksekusi sendiri misalnya kayak pasar papringan pasar papringan itu saya inisiator konseptor tapi saya sebenarnya tidak bisa mengeksekusi sendiri karena apa karena saya punya keterbatasan saya sebenarnya orang yang tidak punya kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat saya orangnya strike to the point saya nggak bisa berpura-pura kalau orang nggak ngomong saya nggak ngerti kalau di desa itu nggak bisa begitu orang nggak ngomong itu sebenarnya ada maksudnya kalau orang nggak ngomong saya sebenarnya gemes banget ini maksudnya apa tapi intinya seperti tadi jadi kalau misalnya kita punya gagasan dan gagasan penting kita bisa tuliskan kita bisa share ke orang lain barangkali orang lain justru membutuhkan dan saya sering melakukan itu sekarang karena buat saya ringan tapi itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain juga tidak kemudian merusak fokusnya atau membelokan fokus seperti itu asapet ringan itu sebenarnya kan eksekuternya adalah tim dan salah satunya adalah Siska Francisca Kalista dia yang punya keahlian kemampuan untuk mengeksekusi itu sendiri nah tanpa Siska dan teman-teman asapet ringan itu mungkin tidak akan terrealisasih cuma gagasan saya doang nah hal-hal seperti ini sebenarnya yang bisa menjadi mungkin tadi Mas Adi ini sekalian saja saya bahas yang tadi Mas Adi sampaikan tentang pendekatan kreatif di pasar pappingan pendekatan kreatif ini apa? adalah pendekatan dengan cara yang berbeda kalau problem di pappingan itu ada pappingan yang terbengkale karena orang bosan dan interior dan bambu kita tidak bisa menggunakan metode-metode menyelamatkan pappingan itu dengan pendekatan konservasi yang harus dilakukan adalah bagaimana mengajak orang untuk bisa melihat pappingan itu dengan pengalaman yang berbeda apalagi kalau dia bisa mendapatkan manfaat apalagi kalau dia bisa mendapatkan apresiasi pasar pappingan yang sekarang itu sebenarnya fungsinya itu tapi pertanyaannya adalah ketika konser pasar pappingan itu digagas apakah saya yakin 100% bahwa itu akan tidak karena apa sebab proyek-proyek yang belum ada referensinya itu cara mengujinya ya dicoba dan pasar pappingan ini pernah gagal satu kali di satu tempat kemudian yang sekarang ini sebenarnya pasar pappingan yang kedua yang menurut saya sebenarnya mendekati kondisi ideal jadi proses-proses seperti itulah yang sebenarnya kita perlu lakukan untuk menghasilkan apa yang kita gagas itu sebenarnya bisa atau tidak seperti itu kira-kira itu Mas ya terima kasih Mas Singgi ini juga mungkin membantu menjawab beberapa pertanyaan ya tadi ada yang pengen membuat ekowisata di desa itu terinspirasi dari pasar pappingan dan juga misalnya bagaimana supaya bisa ada perantau untuk kembali ke desa untuk membangun desanya tadi dari Mas Singgi sebenarnya ada satu statement yang menurut saya sangat kuat mengatakan fokus pada misinya dulu bahwa bentuknya bisnis ataupun bentuknya apa itu bisa bermacam-macam tadi saya suka dengan kata aktivitas jadi Mas Singgi menyebutkan ada kata aktivitas jadi artinya misi di kepalanya Mas Singgi itu adalah menyelesaikan permasalahan di desa itu yang sebenarnya cukup menarik dan bentuknya adalah berbagai macam aktivitas yang muncul jadi akhirnya sekarang kita bisa relate benang merahnya makno sepedagi dan pasar pappingan misalnya itu karena memang misi utamanya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di desa gitu ya nah mungkin saya akan buka satu pertanyaan lagi kali ya Mas Adi ya supaya sebelum kita closing kayaknya mungkin dari Bayu nih ada yang ini gak mungkin ada yang dari teman-teman mau menyampaikan langsung terakhir sebelum nanti kita akan masuk ke closing silahkan Bayu baik terima kasih Pak Yudow tadi sebenarnya ada yang cukup banyak yang ngeraisan kurang lebih ada lima orang nah yang masih tersisa disini ada atas nama Pak Benny Setiawan mungkin boleh Pak Benny Setiawan menyampaikan pertanyaannya silahkan Pak Benny halo Pak atau mungkin yang kedua mungkin ya silahkan ada atas nama Bapak Edi Siregar terima kasih Pak Bayu terima kasih untuk luar biasanya satu anak Indonesia Pak Singgi Pak Di saya baru sekian lama saya kau baru kenal jadi aku tahu ada pribadi yang luar biasa kalau tadi ada yang bilang petarung saya justru melihat pejual yang luar biasa kebetulan saya dari Universitas Satyan Indonesia mengampu MSBM dan kegerausahan yang saya pertama salut bangga dan mungkin nanti kalau dapat alamatnya kalau suatu saat kesana akan belajar dengan Bapak kalaupun tadi dikatakan keras kepala saya pikir memang ciri-ciri orang yang punya kemauan keras itulah yang akan bisa mencapai pada visinya dan fokus pada harapannya yang menarik Pak kadang-kadang ya kita sudah tahu lah kadang-kadang kita justru karena tahu kita kecilnya orang di satu tempat itu langsung aja apalagi tadi saya dengar cerita Bapak juga agak sedikit waktu remaja tidak baik-baik banget sedikit agak santai dan itu kan juga meyakinkan meyakinkan itu tidak mudah lalu yang justru saya tertariknya bagaimana meyakinkan sumber daya manusia yang ada di dalam diri Bapak dalam hati ini tentu soulmate istri anak lalu meyakinkan sumber daya manusia untuk bisa move on dari budaya-budaya yang sudah apa ya istilahnya sudah kuat karena Bapak sudah melalang buana walaupun katanya di Jepang desa tapi juga kan Jepang dengan kemajuannya yang berapa lipat taligana dari kita Indonesia lalu karena kita sekarang ini ada ada program dari pemerintah nah ini sekaligus minta pandangan karena kebetulan kita ingin tertarik juga tentang apakah dengan yang Bapak lihat ini dana-dana desa yang diberikan itu memang sangat membantu dan bagaimana waktu Bapak kan startnya itu berarti permodalan tidak semudah yang sekarang nah ini kali menjadi pembelajaran dan kalau saya izin juga boleh izin untuk menggunakan nama Bapak dan cerita Bapak di kelas saya karena saya lihat Bapak orang yang sangat original dalam saya izin dulu karena ini sangat menariknya lalu berkaitan dengan akses ekspornya Pak bagaimana karena kan ini bukannya kalau tadi Jogja mungkin sudah lebih besar ini agak sedikit lebih kecil lagi ya nah itu bagaimana akses ekspor Bapak terhadap produk-produk yang tadi lalu yang yang terakhir kali Pak saya tertarik dengan Bapak budaya baru sehingga seorang Bapak Singgi sudah membangun atau membuat satu budaya baru nah bagaimana dari pemerintas tempat terhadap budaya-budaya baru tentu pro kontras selalu ada ini mungkin juga menjadi pembelajaran buat kita yang terakhir Pak tadi kan katanya sepeda itu akhirnya lebih banyak di kita yang usernya atau seperti radio juga di justru banyak keluar yang menikmati sepeda bangun begitu kali Pak sebenarnya banyak tapi itu dulu karena waktu juga ya ya terima kasih Pak Edy saya coba jawab satu-satu ya nanti kalau ada pertanyaan yang lupa Mas Yudho tolong ingat sebenarnya saya juga bingung itu menjelaskan semua keinginan-keinginan ini di keluarga saya dan menurut saya ini sesuatu yang menurut saya tidak berhasil karena apa? karena memang saya tidak berhasil mengkomunikasikan itu ke keluarga saya saya cuma berkeras hati bahwa ini harus dilakukan karena ini seharusnya yang kita lakukan ketika kita menghadapi masyarakat yang seperti ini ketika menghadapi problem seperti ini ya ini sesuatu yang di atas jadi kalau boleh bilang saya ini maksa siapa aja yang ikut dengan saya untuk terus ada di situ nah problem itu bukan hal yang mudah di keluarga saya tapi saya beruntung karena saya punya istri yang walaupun di awal itu sangat susah tapi akhirnya dia selalu kemudian mengikuti dan mengeksekusi sekarang itu kelihatan produksi radio proyek-proyek Makno maupun sepeda bambu itu sebenarnya yang menjadi manajer produksi dan mengurusi penjualan istri saya karena saya sendiri sebenarnya orang yang tidak telaten ketika kemudian harus menekuni sesuatu yang sudah menjadi sangat rutin kemudian saya sendiri juga orang yang tidak telaten untuk mengurusi terkait dengan sumber daya manusia karena pola komunikasi saya yang sebenarnya tidak terlalu bagus saya itu orang yang strike to the point kalau marah kelihatan marah tak bisa nyembunyiin kalau suka ya menunjukkan rasa suka jadi saya orang Jawa yang seperti mungkin malah lebih mirip orang Batak itu menjadi problem bagi saya ketika menghadapi hal-hal itu menjadi problem tapi ya saya tidak mau tidak mau mundur karena memang saya melihat bahwa ada hal-hal yang sangat penting di saya itu saya melihat sebuah desain komunitas yang sangat luar biasa karena desa itu kan satu komunitas yang dia bisa memproduksi pangan sendiri dia punya area untuk memproduksi pangan dia punya area untuk pemukiman dia bahkan di desa-desa yang baik dia punya area untuk hutan kemudian dia ada fasilitas publik desa punya pemerintahan sendiri desa punya kultur sendiri desa punya aktivitas ekonomi sendiri saya sering mengatakan bahwa desa itu miniatur dari sebuah negara bahkan saya juga ngomong desa itu miniatur dunia jadi kalau kita mau memperbaiki negara atau memperbaiki dunia kita harus mulai dengan memperbaiki unit-unit kecil ini jadi kalau unit-unit kecil ini sehat dunia, negara akan menjadi sehat sekarang ini kan kita berpikirnya terbalik jadi kita memikirkan hal-hal yang besar tapi yang kecil ini tidak digerakkan dan itu menjadi ragu dan ini berbahaya kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana tentang permodalan ya permodalan karena waktu saya mulai pulang kampung itu kan proyeknya ini sebenarnya proposal proyek ke perusahaan di tempat kerja saya yang pertama di Bandung ya waktu itu yang jadi problem adalah kemudian pendanaan tidak tidak selesai jadi artinya ada proyek yang kemudian harus berhenti atau harus diteruskan dan itu menjadi problem yang besar waktu itu karena pilihannya hanya dua apakah saya berhutang waktu itu proyek pertama itu saya merekrut 70 orang warga setempat dan dan nama saya sudah sudah mulai mulai baik lah artinya wah kamu pulang kamu bisa membuka lapangan kerja untuk 70 orang itu jalan sekitar 3-4 atau berapa bulan lah seperti itu tapi kemudian waktu itu saya menghadapi situasi di mana dana untuk investasi itu tidak terus nah saya diskusi dengan partner saya kami sepakat untuk dimandirkan pilihannya hanya dua apakah saya menghutang kegiatan produksi berjalan sementara pasir belum bisa menyerah produk dana keluar terus atau saya memotong dan menyisakan sedikit yang saya pilih yang kedua jadi saya potong saya tinggalin sedikit saya waktu itu memilih ya saya malu sekali tapi kalau saya kemudian menutupi rasa malu dengan berhutang itu akan jadi beban yang sangat besar ke depan dan hal itu sebenarnya saya dapat ketika kondisi terpepet saya itu sebenarnya dapat skill atau kemampuan itu justru dari sesuatu yang secara tidak sadar saya rekam dari ayah saya waktu itu saya ruang tamu kamar saya itu deket ruang tamu jadi waktu itu orang tua saya kan bekerja di jadi guru jadi kepala dinas pedangka di kecamatan dan sering menerima banyak tamu yang datang disitu dengan berbagai macam masalah kemudian bapak saya memberikan satu banyak solusi lah satu sarana satu arahan atau seperti apa yang akhirnya ketika kondisi saya tertekan betul ternyata kemampuan itu kemudian justru muncul rekaman-rekaman itu kemudian muncul seperti itu tapi memang dari ayah saya yang kemudian tidak terwariskan sebenarnya kemampuan berkomunikasi peonership leadership saya dapat dari orang tua saya tapi kemampuan berkomunikasi tidak dapat bapak saya itu dulu orang golkar dan orang yang sangat ahli dalam berkomunikasi publik dia dulu kepala pemenangan golkar walaupun saya tidak tidak senang dengan partai itu tapi dalam hal komunikasi seperti itu ayah saya luar biasa pendekatan ke masyarakat luar biasa saya cuma dapat ilmu leadership dan kemudian bagaimana menembus pasar ekspor mulai dengan tekat aja pak waktu itu kan internet belum belum familiar ya jadi internet itu masih sangat sulit akses email dan segala macam satu email bisa beberapa menit 15 menit dan harus ke warnet waktu itu kami akses informasi itu dari perwakilan-perwakilan negara seperti Departemen Perdagangan Indonesia Trade and Promotion Center dan segala macam kita cuma list kemudian cari info-info yang lain ya ditelusiri satu-satu kemudian momentum untuk bisa menembus pasar ekspor waktu itu akhirnya kami ya mulai membuat produk mengirim kemudian sampel-sampel itu kita lakukan dan salah satu kunci adalah bahwa kalau kita ingin menembus pasar ekspor antara sampel sampai respon itu bisa sangat panjang dan biasanya sebuah usaha itu tidak bertahan untuk menunggu respon jadi jika respon itu datang usahanya sudah tutup ini sering terjadi nah endurance di situ itu yang diunus jadi waktu itu justru endurance-nya lebih berat lagi karena kita tidak punya kepastian jika kita mulai tahun 94-95 krisis ekonomi itu baru 98 untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor itu sebenarnya menguntungkan dengan nilai rupiah yang nilainya wajar seperti ini ada pertanyaan lagi yang belum saya jawab Mas Judo tadi apa lagi ya Udah Mas udah ya kita nah sebagai sebelum saya tutup nih karena yang diundang orang kreatif jadi saya mau menyimpulkannya juga dengan cara yang berbeda nih saya mau menyimpulkannya dengan cara pakai catatan visual saya nih waduh sombong dikit deh asik-asik ingat di CVR nih saya ingat nih oh iya ya di CVR ya nah mudah-mudahan kelihatan nih Mas oke ya nah saya coba sedikit artinya saya pengen mencoba meng-capture spektrum hidup Mas Singgi tadi ya artinya ada problem yang kemudian disadari gitu ya mulai ternyata dari dulu itu sudah mulai ada gejala atau simptom semuanya anak muda pindah dari desa dan bagaimana seorang Singgi Kartono dari dulu tuh ternyata menemukan berbagai macam inspirasi salah satunya dari Alvin Toffler dan mungkin yang menarik itu adalah ketika dia mengatakan hidup terplosok dan terkoneksi global itu menjadi sesuatu yang kayaknya terngiang-ngiang terus tuh sampai akhirnya di step-step berikutnya di perjalanan Mas Singgi dari dulu sampai sekarang menemukan desa itu menjadi tempat untuk berkontribusi nah ini juga ada berbagai macam rekam jejaknya mungkin yang saya catat disini salah satunya adalah etno ya apa makno ya tadi ya dengan logonya yang kata kuncinya tuh bukan visual tapi konten dan cerita ini buat saya menarik kenapa karena ternyata makno itu menjadi cara Mas Singgi untuk mengkritik juga mengkritik tadi ya perilaku yang overconsumption tadi dengan kayak seperti paradoks gitu mencari sesuatu yang sifatnya timeless sementara kan kalau overconsumption itu kan yang dicari fashion ya cepat berganti dan segala macam tapi ini ternyata ada timeless yang biasanya direfleksikan oleh desain-desain dari Skandinavia nah ini saya melihat bahwa observasi menjadi kunci nah berikutnya ada Magno Vesto nah Magno Vesto ini apa yang saya highlight itu tadi bahwa ternyata desainer itu menjadi pusat dari overconsumerism itu sehingga Mas Singgi merasa bahwa peran desainer pun juga harus dibatasi gitu ya nah berikutnya yang tergambar itu adalah bayangan bahwa desa itu sebenarnya sangat kaya artinya tadi saya masih ingat bagaimana teman-teman di pasar paperingan itu cerita bahwa desa itu punya material yang dipaperingan itu material yang sangat kuat adalah batu dan bambu ya itu juga menjadi inspirasi perlu disentuh perlu disentuh nah ini berikutnya munculnya sepeda G tadi bahwa Mas Singgi merasa terpukul oleh orang Amrik ya ini bukan dipukul ya dipukulnya dalam tanda kutip gitu ya artinya apa ternyata problem brain drain itu masih terjadi di desa orang-orang pada keluar tapi yang di sisi lain menjadikan sepeda ini menjadi simbol untuk magnet kenapa karena ternyata dari yang tadinya hanya sekedar alat ternyata bisa mendatangkan orang dari kota untuk melihat dan ternyata ini bisa menjadi juga alat untuk menciptakan movement revitalisasi nah berikutnya ini tadi yang baru-baru saya dapatkan inspirasinya bahwa ternyata bukan bisnisnya mungkin yang difokuskan oleh Mas Singgi tapi bagaimana fokus menyelesaikan permasalahan desa melalui aktivitas-aktivitas salah satunya adalah bisnis nah itu yang menarik nah ini juga mungkin inspirasi juga pulanglah ke desa tapi saat ini bangunlah network sehingga ketika pulang ke desa itu bisa membawa network tersebut untuk membangun desa karena saya ingat banget nih kolaborasi itu selalu jadi alasan Mas Singgi untuk bisa apa namanya membangun desa dan ternyata memang terbukti di paperingan dengan di prono ya ada konsep homestay yang dikerjakan bareng-bareng bersama teman-teman di arsitek misalnya seperti itu yang membuat inspirasi menjadi lebih kuat dan punya warna kolaborasi untuk membangun desa mungkin ini yang saya bisa bagikan dengan gambar yang mungkin sangat sederhana ya tapi paling tidak saya mendapatkan banyak pembelajaran begitu juga mudah-mudahan teman-teman yang disini juga mendapatkan inspirasi mudah-mudahan berkenan sebelum saya kembalikan lagi ke Mas Mulyadi nih silahkan Mas Mulyadi oke terima kasih Mas Yudho dan terima kasih juga buat Mas Singgi ini saya banyak saya sudah kenal lama dengan Mas Singgi tapi ternyata banyak banget cerita-cerita yang baru muncul malam ini gitu ya luar biasa dan ini kita nggak ada habisnya sebenarnya kalau kita mau dengar cerita tentang perjuangan Mas Singgi di Temanggung gitu ya di desa nah tapi karena keterbatasan waktu jadi kita harus mengakhiri gitu ya teman-teman terutama yang di Indonesia bagian timur ini sudah sangat larut gitu ya tapi semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya sebelum saya tutup saya mungkin yang nanti akan kami hubungi yang lima penanya tadi gitu ya untuk memilih apa pilihan mobilnya gitu ya jadi tadi ada empat penanya kemudian tadi ada empat penanya kemudian satu penanya itu kami ambil dari peserta yang paling pertama kali mendaftar di di apa di acara ini gitu jadi bukan daftar ulang tapi pertama kali mendaftar dan hadir malam ini gitu ya nanti kami akan kontak tim kami akan mengontak untuk lima pemenang ini untuk koordinasi tentang alamat masing-masing gitu ya oke sekali lagi mungkin kita baru sebagian besar baru ketemu di event ini tapi dengan acara ini kita bisa terkoneksi dimanapun kita berada hari ini kita bisa terkoneksi dan mudah-mudahan kami juga menyediakan WhatsApp grup itu feel free Bapak Ibu kalau misalnya nanti setelah ini mau mau lift tapi kalau misalnya mau bertahan disitu untuk kita bisa diskusi barangkali ada yang bisa kita kolaborasikan kami akan mempertahankan grup itu karena kami selalu percaya bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini itu selalu menyimpan potensi untuk bisa kita kolaborasi bersama sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Yudo Mas Singgi para peserta gitu ya yang sudah setia menunggu sampai akhir acara ini gitu ya kita akan ketemu lagi di sesi sesi berikutnya gitu ya kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dipantau aja kami akan update di website-nya apa di media sosial Prasmul kemudian di kami juga ada media sosialnya untuk LPPM jadi sekali lagi terima kasih dan kita ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum gak foto bersama dulu Mas oh iya benar-benar kelupaan setelah ditutup memang baru foto bersama ya benar kita foto bersama dulu biar barang bukti iya benar-benar ini kita yang bertahan malam ini kan berarti pejuang-pejuang sejatin oke baik mungkin bisa mungkin bisa dibuka dulu itu videonya Bapak Ibu biar kita bisa berfoto bersama oke luar biasa nih ya terima kasih sudah sampai larut bersama kami saya akan foto oke Bapak Ibu yang halaman pertama dulu kita ada 3 halaman nih gitu ya oke satu dua tiga oke sekali lagi biar ada alternatif ya satu dua tiga oke sekarang yang halaman dua wah halaman dua oke wah ini ada namanya unik nih kota susu oke satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga oke sekarang halaman tiga oke sini sudah banyak yang namanya doang tertinggal udah kemalaman ya oke satu dua dinyalain dulu Bapak Ibu oke satu dua tiga satu dua tiga oke terima kasih nanti kita akan lanjut koordinasi untuk yang lima pemenang tadi gitu ya terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak Pak Singgi inspirasinya malam ini ya sama nah Youtube kan lebih lambat Pak Singgi tadi diizinin saya pakai ya Pak untuk di kelas ya omgo Pak ya silahkan Pak karena sekarang Bapak bisa tinggalkan kontak ke Mas Yudol atau Pak Adi nanti kalau ada berapa materi kalau nggak izin nanti salah Pak kena kita izin dulu Pak omgo oke sampai jumpa semuanya sampai jumpa terima kasih Pak terima kasih semuanya terima kasih Mas terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.